Bidadari dari sungai es jelit 1. Sungai es di puncak gunung laksana Tianho, yang nyungsang. Dengarlah tuh kepingan es mengalir dengan bersuara perlahan sekali, ibarat suara tetabuhan yang dipentil dengan jeriji si gadis jelita, sinona tanya pada seng pengembara, berapa gunung es lagi yang harus kau daki berapa tokan lagi harus kau lewati pengembara. Seng elang di atas padang rumput pun tak dapat terbang terus-terusan. Tapi kau jalan, jalan terus, jalan terus, sampai tahun apa, bulan apa, barulah kalian mau turun dari kuda nona, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kami tak dapat menjawab pertanyaanmu. Apakah kau pernah melihat bunga di padang pasir? Apakah kau pernah melihat gunung es menjadi lumer? Kau belum pernah lihat? Belum pernah. Maka itu, kami pengembara. Juga tak akan berhenti jalan selama-lamanya, Tianho, Bima Sakti atau Milky Way adalah sehelai sinar terang di waktu malam yang mementang di langit, terdiri dari rangkaian bintang-bintang. Sungai es yang mengalir dari atas puncak gunung ke bawah diibaratkan Tianho yang mementang nyungsang. Itulah suara nyanyian, diseling dengan kelenengan kuda, yang pada suatu hari dapat didengar di padang rumput perbatasan Tibet. Nyanyian itu keluar dari mulutnya pengembara yang sedang lewat di padang rumput tersebut. Pegunungan Himalaya yang berentet-rentet, puncak-puncak gunung yang tertutup es dan menjulang tinggi sehingga menembus awan seperti juga sedang mendengari nyanyian itu yang menyedihkan hati. Dan tanpa diketahui oleh seng penyanyi, satu pemuda bangsa hanturut pasang kupinya. Air matuh berlinang di kedua matanya. Ia menghela nafas panjang dan berkata seorang diri, aku dan kalian tak ada bedanya. Kalian mengembara ke ujung langit, aku pun tak tahu kapan bisa dapat pulang ke kampung kelahiranku, pemuda itu Sitan, bernama Tianhoi, kelahiran Sowachiu, daerah Kanglam. Ayahnya, Tan Teng Kie, dahulu pegang pangkat di kota raja, tapi lantaran ia berani ajukan pengaduan yang menyerang Hokun, satu menteri busuk yang sangat disayang oleh Kaisar Kian Leong. Ia dikirim ke Tibet, seocong, sebagai amban satu, Soan Wiesu, pada sekte Sakya. Sedari waktu itu sampai sekarang, delapan tahun sudah lewat. Waktu datang di Tibet, Tianhoi masih anak-anak berusia sepuluh tahun, sekarang ia sudah jadi pemuda delapan belas tahun. Berada jauh di tempat orang, hatinya Tianhoi sangat rindukan kampung halamannya, terutama lantaran ayahnya hampir saban hari ceritakan keindahannya Kanglam yang permai. Jumlahnya pengembara itu ada belasan orang, antaranya terdapat orang Tibet, Wihur dan dua orang Han. Rupanya mereka bertemu di tengah jalan dan lalu membentuk satu rombongan penjual suara yang berkelana ke sana sini. Kedua matanya Tianhoi yang mengikuti mereka mendadak terpaku kepada satu gadis dari Sukutsang yang memakai pakaian serba putih. Berjalan di antara kawan-kawannya, gadis itu adalah laksana burung hou di antara kawanan ayam. Lain orang menyanyi, ia sendiri tutup mulut rapat-rapat, sedang kedua matanya yang bersinar terang mengawasi langit dan awan tanpa berkesip. Duduk di atas selah, ia seperti juga tidak dengar suara kawan-kawannya, seperti sedang memikir sesuatu. Kalau bukan biji matanya masih bergerak-gerak, Tianhoi bisa salah metu dan menduga ia sebagai patung di atas kuda. Selagi mengimplang seperti orang kehilangan semangat, tiba-tiba terdengar suara burung gagak di tengah udara. Tianhoi dongak dan mendadak dengar suara menjepratnya tali gendawa dan sebatang anak panah, yang dilepaskan oleh salah satu orang Han, menyambar ke arah ia. Dari mendesinnya seng anak panah yang menusuk telinga, ia tahu bahwa orang yang melepaskan mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat. Tianhoi kelit sembari angkat tangannya yang tepat menangkap buntut anak panah. Baru mau mementak, ia kembali dengar suara menjeprat dan seng gagak jatuh terguling sembari berteriak keras. Dengan tangan mencekal gendawa, orang itu memberi hormat kepada Tianhoi dan berkata, lantaran jengkel mendengar suara gagak, aku jadi panah padanya. Cuma menyesal, sebab kepandaianku belum sempurna, aku jadi membuat Kongcu mendapat kaget. Tianhoi keluarkan suara di hidung dan berkata dengan berdongkol, Jika aku tidak mengerti ilmu menangkap anak panah, apakah aku sekarang masih bisa bicara dengan kau? Kenapa kau memanah secara begitu? Harap Kongcu perhatikan anak panahku, kata orang itu sembari tertawa. Anak panah itu tidak bisa mencelakakan orang. Aku sebenarnya mau panah gagak, tapi sebab kepandaianku belum cukup, Maka aku membuat Kongcu jadi salah mengerti, Tantian oe periksa anak panah itu, yang ternyata benar tidak ada tajamnya. Orang itu cabut sebatang anak panah yang ada tajamnya dan berkata, Ini barulah anak panah yang dapat mencelakakan orang, Ia lantas pentang gendawanya dan memanah ke udara. Selagi anak panah itu jatuh ke bawah, Ia susul dengan lain anak panah yang secara tepat sekali ujungnya kebentrok dengan ujung anak panah pertama, Sehingga lelatu api kelihatan munkerat di udara dan kedua anak panah jatuh berbareng ke muka bumi. Orang itu tertawa berkakakan dan merangkap kedua tangannya, Akan kemudian keperak kudanya buat susul kawan-kawannya. Tian oe jadi seperti orang kesima. Ilmu memanah orang itu jarang terdapat dalam dunia, kata ia dalam hatinya. Barusan terang-terangan ia memanah aku, tapi bilang kesalahan tangan. Sedang aku tidak kenal padanya, Kenapa ia panah padaku dan kalau toh sudah memanah aku, Kenapa ia gunakan anak panah tumpul? Apa maksudnya selagi putar otaknya buat mencari-cari jawabannya, Mendadak kedengaran satu seman Xiaoya, majikan kecil dan satu kacung yang berusia kurang lebih 17 tahun kelihatan muncul. Tan Tian oe terkejut dan berkata, Kang Lam, kau juga ada di sini kenapa aku tadi tidak lihat kau lantaran kangen pada daerah Kang Lam yang ia sudah tinggalkan dalam tempo lama. Ayahnya Tian oe memberi nama Kang Lam kepada kacungnya, Sebagai semacam peringatan bagi tempat kelahirannya. Usianya Kang Lam hampir bersamaan dengan Tian oe yang menjadi kawan memainnya sedari kecil. Mendengar pertanyaan majikannya, Kacung yang nakal itu lalu tertawa ha-ha-hihi dan menyahut, Lu oe ya, majikan tua, perintah aku cari kau dan waktu orang hitam itu panah padamu, Aku mengumpat di alang-alang. Xiaoya, banyak tahun aku ikuti kau, Tapi aku tidak tahu kau mempunyai kepandayan begitu tinggi dan sekali jamret saja, Kau bisa tangkap anak panah itu. Dan lebih heran lagi, aku belum pernah lihat kau belajar memanah. Xiaoya, bolehkah kau ajarkan aku? Parasnya Tian oe berubah dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, Kang Lam, aku larang kau memberitahukan hal ini kepada lu oe ya. Jika hal aku menangkap anak panah kau beritahukan kepada lain orang, Aku akan keset kulitmu melihat sikap majikan kecilnya begitu sungguh-sungguh. Kang Lam segera berkata sembari leletkan lidah, Tidak, aku tentu tidak omong dengan siapapun juga, Tapi dalam hatinya ia merasa heran, Kenapa juga majikan itu sungkan memberitahukan kepandayanya kepada Seng Ayah. Sembari lari loncat-loncatan, Kang Lam pungut burung gagak yang baru sandi panah jatuh oleh orang itu. Hei mendadak ia berseru. Kenapa gagak ini mati tanpa ada lukanya Tian oe terkejut dan periksa bangkai burung itu yang ternyata benar tidak terluka barang sedikit. Sedang sebatang anak panah tumpul menggeletak di dekat bangkai burung itu. Ia tahu, gagak itu binasa dengan luka di dalam badannya lantaran terpukul batang anak panah. Jika gagak ini yang terbang begitu tinggi binasa tertikam tajamnya anak panah, tidaklah usah dibuat heran, kata Tian oe di dalam hatinya. Tapi dengan binasa cuma lantaran kena terpukul batang anak panah, bisalah dibayangkan hebatnya tenaga dalam orang yang memanah itu. Demikianlah dengan hati mas Gul, Tian oe lalu berjalan pulang bersama kacungnya. Setibanya di rumah, ia lihat ayahnya sedang pasang ngomong dengan satu orang di kamar tetamu. Orang itu berusia kurang lebih 50 tahun, paras mukanya bersih dan jujur, jenggotnya panjang, punggungnya sedikit bongkok, sehingga ia kelihatannya seperti seorang sastrawan tua yang gagal dalam ujian. Orang itu bukan lain dari gurunya, guru surat, Shisiao bernama Cheng Hong. Guru itu mulai bekerja pada tahunan Tanteng Kie dikirim ke Tibet oleh Kaisar Kian Leong. Waktu itu ia masih menjabat pangkat Chiesu, dan oleh karena keuruk dengan tugasnya, ia jadi tidak mempunyai tempo senggang untuk mendidik putranya belakangan salah satu sahabatnya pujikan Siao Cheng Hong buat ajar ilmu surat kepada putranya itu. Sesudah ngomong-ngomong, ia dapat kenyataan Siao Cheng Hong mempunyai pengetahuan yang cukup baik, maka tanpa rawal ia segera pekerjakan padanya. Tidak lama kemudian, lantaran menulis surat pengaduan yang menyerang Hokun, Teng Kie dikirim ke Tibet sebagai semacam hukuman. Sebenarnya ia merasa tidak enak hati buat ajak Seng Guru pergi ke tempat yang begitu jauh, akan tetapi Siao Cheng Hong sendirilah yang sudah mendesak supaya diajak. Ia mengatakan merasa cocok dengan majikannya itu dan secara sukarlah suka turut pergi ke Tibet. Oleh karena lihat kesungguhan orang, Teng Kie jadi sangat hargakan padanya dan perlakukan ia seperti anggauta keluarga sendiri. Sesudah Tian Oe memberi hormat kepada ayah dan gurunya, Teng Kie lantas menanya, Ujie, anak Oe, kemana kau pergi begitu lama lain kali tidak boleh pergi memain sendirian, datang serombongan penyanyi, malam ini mungkin ada pertunjukan, si kacung menyeletuk. Tian Oe lirik kacungnya itu, tapi ia seperti juga tidak melihat. Xin He, guru, kata Kang Lem lagi. Kau adalah seorang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi pernahkah kau lihat orang panah gagak dengan anak panah tumpul paras mukanya Siao Cheng Hong berubah dengan mendadak? Apa ia menegasi? Sehabis berkata begitu, mukanya pucat seperti kertas, sedang badannya bergoyang-goyang. Tan Teng Kie kaget dan menanya, kau kenapa, Siao Xin He lantaran perubahan hawa, mungkin kena pilek, jawabnya. Kang Lem, kata Teng Kie. Pergi antar Xin He ke kamarnya supaya mengasuh, Xin He lagi kurang enak badan, kau jangan banyak bicara, memesan Tian Oe. Kang Lem manggutkan kepalanya. Diam-diam ia lirik Tian Oe dan bikin muka badut. Aku toh tidak sebut-sebut soal kau tangkap anak panah. Kenapa kau jadi kebingungan kata ia dalam hatinya. Tian Oe jadi heran sekali. Ia tidak mengerti, kenapa gurunya jadi begitu ketakutan, setelah mendengar perkataannya Kang Lem. Mulai dari sekarang, kau tidak boleh lagi pergi keluar sendirian, kata lagi Seng Ayah. Kalau tidak ada pekerjaan, berdiamlah di dalam rumah. Kau tahu tahun yang lalu, suku gurha dari Nepal telah menyerang Tibet dan telah dipukul oleh tentara kerajaan dua. Mereka tentu penasaran. Sepanjang warta, mereka telah kirim sejumlah pembunuh buat binasakan pembesar-pembesar kerajaan Ceng. Sekarang pembesar-pembesar yang bertugas di Tibet tidak berani keluar tanpa Pengawal, apa benar-apa benar mereka begitu besarnya lilinya tanya Seng Putra. Warta ini datang dari markas besar Jenderal Ho. Kita tidak boleh tidak percaya, sahut Seng Ayah. Jenderal Ho itu adalah Ho Kong An, Fu Kang An. Ada orang bilang, ia adalah anak gelapnya Kian Leong, akan tetapi, ini cuma merupakan desas-desus yang tidak ada buktinya. Tapi memang benar, Ho Kong An adalah Jenderal yang paling disayang oleh Kian Leong, yang lantaran sangat mengutamakan keselamatan di daerah perbatasan, sudah kirim Jenderal tersebut untuk menduduki Tibet, dengan markas besarnya di Lhasa. Malam itu, Seng Seng Tian Oe sudah disuruh tidur oleh ayahnya. Akan tetapi, gulak-gulik di atas bantal, ia tidak bisa pulas lantaran otaknya selalu ingat rombongan pengembara yang ia ketemukan tadi Seng. Ia tidak dapat menebak siapa adanya itu orang yang mempunyai kepandayan memanah begitu tinggi. Ia tidak dapat singkirkan dari otaknya itu gadis Tsang yang sangat aneh. Begitu meramkan mata, parasnya si Nona lantas terbayang di depan matanya. Itu muka yang seperti patung dengan sinar matu yang dingin bagaikan es seakan-akan dam. Dia melirik padanya dalam malam yang gelap-gelita itu. Mendadak kupingnya dapat tangkap suara tambur yang kedengarannya lapat-lapat di tempat yang jauh. Di sebelahnya tambur, kedengaran juga suara cacer dan terompet. Tapi suara tetabuhan itu sangat membosankan lantaran tetap begitu-begitu juga, tanpa ada perubahan tinggi dan rendah, cepat dan perlahan. Tan Tian Oe Rau, tentulah rombongan penyanyi yang tadi siang sedang membuka pertunjukan malam di padang rumput. Mendengari suara itu, di tengah malam yang sunyi, tanpa merasa ia jadi mengkirik mulu badannya. Pada besokan paginya, baru saja Tian Oe sadar dari tidurnya, di luar sudah kedengaran Kang Lem bicara, Hei! Kau percaya atau tidak semalam aku lihat setan perempuan? Ha! Benar loh! Aku tidak mendusta! Setan perempuan Tian Oe terkejut. Berapa saat kemudian, si Kacung berkata lagi, Ha! Setan itu pakai dua selendang sutera merah, rambut palsunya terurai sampai di pinggangnya, dia pakai kedok tiga pasagi, lidahnya yang panjang melelet keluar. Ha! Dia juga menari, putar, 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 luar biasa cepatnya. Di bawah kedua kateknya terselip dua golok pendek. Sesudah menari, dia poksai, loncat jungkir balik, goloknya mengkeredep benar-benar menakuti. Sesudah itu, ia lemparkan rambut palsu dan tarik kedoknya. Ha! Kau bisa tebak. Aduh cantiknya. Aku belum pernah lihat wanita Tibet yang begitu cantik seperti ia. Cuma paras mukanya dingin seperti SH. Tak bedanya seperti muka setan perempuan. Kang Lem ternyata sedang bicara dengan Elo Oong, situasi Ong, penjaga pintu. Ia sedang ceritakan pertunjukan yang ia telah saksikan semalam. Tian Oetau, yang ia namakan setan perempuan tentulah juga itu gadis Tibet yang aneh. Elo Oong keluarkan suara di hidung dan berkata sembari tertawa dingin, kulitmu kelihatannya sudah gatal. Lo Oya baru saja pesan, kita tidak boleh sebarangan keluar, kau seorang sudah nyolong liat wayang, Kang Lem tertawa terbahak-bahak. Aku satu orang keluar liat wayang kata ia dengan suara yang menggenggam rahasia. Ha! Elo Oong, kau salah raba. Sins he kita juga pergi ke sana. Hai! Kera caranya lebih mengherankan daripada setan perempuan itu. Sins he kita, baru Kang Lem bicara sampai di situ, Tian Oetau sudah loncat keluar dari kamarnya dan membentak. Kang Lem, sampai kapan penyakit terwalmu bisa hilang hayo? Lekas bereskan pembaringanku melihat majikannya gusar, Elo Oong ngeloyor dengan cepat, sedang Kang Lem masuk ke kamarnya Tian Oetau sembari leletkan lidah. Siaoya, kata ia seperti orang yang diperlakukan tidak adil. Kenapa dalam dua hari ini kau begitu galak Tian Oetau rapatkan pintu? Siao Sins he kenapa semalam ia tanya dengan suara perlahan. Oh, kalau begitu Siaoya juga kepengen dengar cerita kata ia sembari tertawa nakal. Menurut pengelihatanku, Sins he kita juga mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Semalam jumlah penonton bukan main banyaknya. Sesudah keluarkan banyak keringat, barulah aku dapat menyeleset masuk, tapi toh tidak bisa berdiri tetap sebab tak hentinya kena didorong ke depan dan ke belakang. Tapi Sins he kita, jangan kau pandang rendah badannya yang kelihatannya lemah. Ia berdiri tegak. Orang-orang yang mendorong sudah pada mental sebelum senggol badannya. Aku tidak tahu ilmu apa ia gunakan. Aku heran bukan main. Sebetulnya aku mau tegur padanya, tapi orang terlalu banyak, sedang itu setan perempuan sudah keluar, maka aku urungkan niatan itu. Tapi siapa tahu, baru saja pertunjukan setan perempuan itu selesai, ia sudah pergi. Kalau ia suka nonton, kenapa tidak nonton terus siyaunya? Bukankah ia seorang aneh kenglem? Kata tantian OS sembari perngutkan mukanya. Urusannya siyausings he, kau cuma boleh ceritakan kepada aku. Pada lain orang, dari eloong sampai looia, kau tidak boleh cerita. Jika kau langgar, aku akan keset kulitmu. Tidak, aku akan tidak ladani kau lagi. Tian Oe dan Kang Lem adalah kawan memain sedari kecil. Perhubungan antara mereka adalah perhubungan sahabat, dan bukannya perhubungan antara majikan dan bujang. Tian Oe kenal baik adatnya si kacung, yang paling takut kalau tidak diajak omong oleh majikan kecilnya. Baru saja Tian Oe cuci muka dan makan sarapan pagi, Kang Lem datang lagi dan berkata, looia panggil kau, ada urusan apa ayah panggil pada kutanya ia dalam hati sambil masuk ke ruangan tengah, di mana ia ketemukan orang tua itu sedang duduk dengan paras muka seperti orang yang lagi berpikir keras. Tau Su mau bertemu dengan kau, kata Seng Ayah. Aku tak tahu ada urusan apa. Tau Su ini adatnya sangat jelek. Pembesar-pembesar kerajaan tidak ada satu yang dipandang mata olehnya. Selama berdiam di sini delapan tahun, baru berapa kali saja aku bertemu dengan ianya. Sekarang ia sengaja undang aku bersantap dan pesan juga supaya ajak kau datang bersama-sama. Lekas pergi salin pakaian, aku tidak kenal ia, kata Seng Putra dengan suara heran. Ada urusan apa ia pesan supaya aku datang tidak, ayah, aku tak kesudian, tidak boleh begitu, anakku, kata Teng Kie. Aku bertugas dalam daerah kekuasaannya. Ia cuan rumah, kita tetamu. Perhubungan antara cuan rumah dan tetamu haruslah baik, apalagi dalam banyak hal aku harus mengandal kepada pengaruhnya. Dalam kalangan pembesar negeri, perhubungan antara kedua keluarga adalah kejadian yang lumrah. Sekarang ia mengundang kita dan kita tidak boleh menolak. Jangan kau bawa adat anak-anak, mendengar ayahnya berkata begitu, Tian Oe tidak membantah lagi dan lalu pergi salin pakaian. Amban adalah pembesar sipil dan cuma mempunyai beberapa puluh serdadu pengawal. Sesudah pilih memilih, Teng Kie ajak delapan pengawal buat antar padanya. Selagi mau berangkat, di luar mendadak terdengar suara berbengernya koda dan penjaga pintu datang melaporkan, Nye Pao Ma Teng ingin bertemu dengan Tai Jin, orang besar sama dengan panggilan buat orang berpangkat, Nye Pao adalah semacam pangkat di Tibet. Di bawah Saban Tawusu ada empat Nye Pao. Tan Teng Kie kaget berbareng girang. Apa benar Nye Pao yang berkuasa atas ketentaraan dan pengadilan, sehingga pengaruhnya besar sekali? Saban kali satu Nye Pao keluar dari rumahnya, ia selalu diiring oleh satu pasukan tentara, dan oleh karena begitu, Teng Kie jadi merasa heran dan ajukan pertanyaan, waktu mendengar Nye Pao Ma Teng datang seorang diri. Oma Teng dia menegasi. Kenapa ia datang seorang diri Tian Oe berdiri di satu pinggiran buat turut sambut kedatangannya pembesar Tibet itu? Ia lihat Teng Ma Teng masuk dengan tindakan meniru caranya pembesar-pembesar kerajaan Cheng. Sembari menggendong tangan, ia mendatangi setindak demi setindak sampai di hadapannya Teng Kie. Ia memberi hormat dengan sikap hormat sekali dan berkata, apakah pompo mau hadiri perjamuan Tawasu, pompo sama dengan pembesar negeri. Panggilan menghormat untuk orang berpangkat. Benar, jawab Teng Kie dengan suara terperanjat. Aku sungguh merasa jengah sampai Nye Pao datang buat menyambut, hatinya merasa heran, sebab Seng Nye Pao yang biasanya angkuh, sekarang jadi begitu menghormat. Oma Teng awasi padanya dan berkata sambil tertawa, kalau tidak ada urusan penting, aku tentu tidak datang ke sini. Kedatanganku ini adalah buat mohon pompo lakukan satu pekerjaan mulia, Teng Kie yang tadinya duga ia datang atas perintah Tawasu untuk menyambut padanya, jadi tercengang mendengar perkataannya itu. Urusan apa ia tanya? Apakah pompo tahu kemarin datang serombongan pengembara yang menjual suara tanya ia? Aku dengar orang bilang begitu, sahutnya. Mereka sebenarnya kawanan pencuri kuda, menerangkan Oma Teng. Kepandayan mereka juga lumayan dan mereka telah dapat curi lima ekor kudanya Tawasu. Yang lelaki bisa kabur semuanya, yang kena dibekuk satu wanita muda, Tian Oe terkesiap. Yang lain aku tidak tahu, tapi orang yang lepaskan anak panah benar-benar mempunyai kepandayan tinggi. Kenapa mereka curi kuda dalam urusan ini tentu ada lain latar belakang. Wanita yang kena ditangkap tentulah juga itu gadis yang aneh, demikian Tian Oe memikir dalam hatinya. Pompo sudah berdiam di sini banyak tahun dan tentu mengetahui peraturan Tawasu terhadap pencuri kuda, kata lagi Oma Teng. Kembali Tian Oe terkesiap. Ia pun sudah pernah dengar penuturan ayahnya, bahwa hukuman terhadap pencuri-pencuri kuda adalah kejam sekali. Paling dahulu kedua matanya pencuri dikorek dan kemudian kedua tangannya dibacok kutung. Mengingat sinar matanya gadis itu yang bening seperti es, tanpa terasa badannya jadi gemetar. Paras mukanya Teng Kiai juga berubah, tapi ia tentu tidak dapat mencampuri urusannya Tawasu. Sebagai mana Pompo tahu, hatiku selalu tidak tegaan, Oma Teng sambung pembicaraannya. Aku sungguh tidak tega, kalau gadis itu sampai mesti jalankan hukuman yang biasa. Maka itu, kalau sebentar bertemu dengan Tawasu, aku sangat harap Pompo Sud dimintakan ampun. Jika mesti membayar hukuman denda dengan emas, mohon Pompo Su karalangi dahulu dan aku akan pulangkan emas itu secara diam-diam, mendengar permintaan orang, Teng Kiai jadi terlebih heran lagi. Oma Teng biasanya sangat sekaker, kenapa hari ini dia begitu loyar? Apakah wanita itu mempunyai hubungan apa-apa dengan ia? Tapi kalau benar wanita itu mempunyai hubungan rapat dengan Oma Teng, kenapa juga ia mesti menjual suara di padang rumputannya Teng Kiai dalam hatinya? Melihat Teng Kiai bersangsi, Oma Teng kelihatannya bingung sekali. Pempo Tai Jin, kata ia. Jiwanya Nona itu sekarang berada dalam tanganmu, menolong jiwanya satu manusia ada lebih baik daripada berdirikan menara tujuh tingkat, kata Teng Kiai akhirnya. Aku berjanji akan berbuat apa yang bisa. Kalau harus membayar denda, aku juga masih mempunyai sedikit uang, sehingga tidaklah perlunya pemesti mengodol kantong. Cuma aku kualir Tawusu tidak akan mau meluluskan, jika Pempo yang minta, Tawusu pasti meluluskan, kata Oma Teng dengan suara girang. Sekarang aku mau permisi. Urusan hari ini harap Pempo jangan sebut-sebut di hadapan Tawusu, ia lalu pamitan dengan kera hormat sekali dan waktu bertindak keluar pintu, ia mesem-mesem kepada Tian Oe dengan sikap yang mengherankan. Baru saja Oma Teng berangkat, Tian Oe lantas berkata, Ayah, hayolah, bukankah tak dikasungkan pergi, kata Seng Ayah sembari mesem. Mukanya Seng Putra jadi bersemu merah, tapi Teng Kiai berlagak tidak lihat dan lantas suruh orang selakan kuda. Gedungnya Tawusu dibikin dengan menyender pada suatu bukit, sehingga gedung itu jadi bertingkat-tingkat, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dipandang dari bawah, gedung tersebut agaknya seperti satu benteng yang berbentuk pasegi. Rombongan Teng Kiai tiba waktu matahari sudah naik tinggi dan tepat pada waktunya bersantap tengah hari, perjamuan Tawusu di Tibet biasanya dimulai tengah hari dan berlangsung sampai sore. Teng Kiai bersama putranya diantar ke satu pendopo dalam kebun bunga, sedang para pengikutnya tersebar dalam kebun itu untuk mengawal. Di tengah-tengah pendopo sudah siap sedia sebuah meja santapan. Baru saja, ayah dan anak duduk, serdadu-serdadu yang berbaris di bawah pendopo sudah berseru, Tawusu datang. Tawusu itu berusia kira-kira 50 tahun, hidungnya bengkok, janggut pasegi, sedang kedua matanya bersinar tajam, sehingga macamnya jadi kelihatan angker sekali. Sesuai dengan adat kebiasaan orang Tibet, Tanteng Kiai lebih dahulu mempersembahkan hata tiga, kepada tuan rumah. Sembari tertawa dengan meram-meramkan matanya, Tawusu mengawasi tetamunya dan sesudah selang beberapa saat, ia lantas berkata, apakah pemuda ini putramu sungguh cakap romannya saat itu, Tian Oe mendadak rasakan jantungnya mengetok keras dan napasnya agak sesat. Dua serdadu Tibet kelihatan mengiring satu wanita yang jalan menghampiri perlahan-lahan dan berhenti di luar pendopo. Wanita itu ternyata bukan orang lain daripada gadisaneh yang ia ketemu kemarin. Di bawah pendopo sudah siap sedia pekakas hukuman, antaranya dua golok tajam dan dua bumbung bambu yang digunakan untuk korek biji matanya orang yang terhukum. Di sebelahnya terdapat satu batu bundar yang diatasnya dipasangi dua pelat besi tipis dari setengah lingkaran. Tian Oe tidak mengetahui kegunaannya alat itu. Menghadapi alat menghukum itu, si jelita melirik pun tidak. Paras mukanya tetap tenang, sedang pada kedua matanya tertampak semacam sinar yang mengejek, seolah-olah orang yang lagi menghadap pengadilan bukannya ia, tapi si Tawusu sendiri. Dengan adanya alat-alat menghukum dan dengan sikapnya si Nona yang sedemikian rupa, kecuali Tawusu, semua orang yang menyaksikan jadi mengkirik bulu badannya. Tawusu itu tertawa kejam dan berkata sembari tunjuk pekakas hukum itu, taruh batu itu di atas kepalanya pesakitan dan ketuk pelat besi itu dengan martil kecil. Matanya akan lantas nonjol keluar dan korek kedua biji matanya sama bumbung bambu kecil. Tawusu sehabis berkata begitu, ia kebaskan tangannya dan niat segera perintah supaya hukuman itu lantas dijalankan. Tahan, tahan Tanteng Kie mendadak berseru. Tawusu bangun dan berkata, Apa kalian orang hon kecil nyalinya? Apa kau tidak berani saksikan hukuman itu? Aku mohon tanya, sahut Teng Kie sambil menahan amarah. Berapa ekor kuda sudah dicuri mereka? Lima ekor yang paling baik, sahutnya. Bagaimana kalau aku ganti dengan sepuluh ekor tanyetan Teng Kie? Dia juga niat bakar istalku, berkata Tawusu. Apa sudah dibakar Teng Kie tanya lagi? Dia sudah kena dibekuk selagi nyalakan batu api, sahutnya. Teng Kie mesem dan keluarkan batu api dari kantongnya. Kau lihat, aku pun membawa barang ini kata ia. Si Tawusu tertawa terbahak-bahak. Ia mengerti maksudnya Teng Kie, yang hendak mengatakan, bahwa dengan membawa batu api belum merupakan suatu bukti bahwa seseorang berniat jahat. Sedikit pun Teng Kie tidak unjuk perasaan kedar. Ia diawasi, ia balas mengawasi. Bagaimana, Tawusu bisakah kau memberi pengampunan tanya ia? Tian Oe tahan napasnya. Ia awasi Tawusu itu, kemudian awasi ayah sendiri. Tak pernah ia begitu kagumi ayahnya seperti pada saat itu. Kalau biasanya Seng Ayah suka takut ini dan takut itu, sekarang ia berdiri tegak, dengan paras muka yang sama tenangnya seperti si gadis itu. Sedikit pun tidak terdapat tanda-tanda kedar. Mungkin sekali, semangat yang sedemikian juga telah diunjuk oleh Seng Ayah, ketika ia ajukan surat pengaduan buat serang sepak terjangnya Holkun. Demikianlah, pada saat itu Tantian Oe dapat lihat semangat muda dari ayahnya yang sekarang sudah berambut putih. Tawusu terkejut. Tak dinyana, pembesar Han yang kelihatannya begitu lemah mempunyai nyali yang begitu besar, ia kata dalam hatinya. Mendadak ia tertawa dan berkata, Menurut pantas, aku sebenarnya harus meluluskan permintaan pompo. Cuma saja, peraturannya kakek mo yang tidak dapat gampang-gampang dirobah, Tantian Oe cekal keras-keras belati yang ia semingyikan dalam tangan bajunya. Ia sudah mengambil putusan pasti buat lantas menerjang, begitu lekas Tawusu itu memerintahkan dijalankannya hukuman. Sesudah berpikir beberapa saat dan manggut-manggut beberapa kali, Tawusu itu berkata, Peraturan leluhur memang tidak dapat dirubah, akan tetapi muka pompo pun tidak harus hilang. Baiklah. Sekarang kita pertaruhkan nasibnya pesakitan itu. Ia kebaskan tangan bajunya dan satu serdadu lantas taruh satu buah apel merah di atas kepalanya si gadis. Seng Tawusu kembali tertawa besar. Ia berpaling kepada Tanteng Kie dan menanya, Apa kalian pandai menggunakan Hoito? Golok terbang dengan satu suara seretia cabut satu golok lancip yang ditaruh di atas meja. Jika dengan sebatang golok terbang, kalian dapat membelah buah apel itu di sama tengah, tanpa penggantian apapun juga, aku akan segera lepaskan dia, kata Tawusu itu. Care ini juga adalah peraturan leluhur kita. Baiklah. Sekarang bawa pesakitan itu sampai seratus tindak jauhnya satu serdadu lantas saja tuntun gadis itu sembari menghitung tindakannya dan lantas berhenti sesudah cukup seratus tindak. Aku permisikan kau atau siapa saja di antara pengikutmu buat membelah apel itu dengan golok terbang, berkata si Tawusu. Tan Teng Kyi adalah seorang pembesar sipil yang lemah, sedang di antara pengikutnya pun tidak ada orang yang berkepandaian begitu tinggi. Cangkriman yang dibertelorkan oleh Tawusu terang-terangan adalah buat hinakan orang Han. Ia jadi naik darah dan berkata dengan suara gusar, Tawusu, Care bagaimana jiwa manusia bisa dibuat permainan Tawusu itu lantas saja kasih unjuk paras yang memandang rendah. Jika kalian tidak berani pertaruhkan nasibnya, biarlah hukuman itu dijalankan saja, kata ia sembari tertawa. Mendadak Tan Tian Oe berdiri dengan sinar matu yang berapi dan berkata, Jika dengan sebat tanggolok terbang aku dapat membelah buah apel itu, aku lantas lepaskan dia Tawusu potong perkataan orang. Aku harap perjanjian ini tidak berubah lagi, kata Tian Oe. Aku tidak pernah omong kosong, Tawusu itu menyahut dengan pendek. Tan Teng Kyi terkesiap dan menanya, Oe Jie, apakah kau gila baru habis sayahnya bicara, Tian Oe sudah jumput gelok itu dan tanpa mengincar, ia menimpu. Bagaikan kilat gelok itu terbang ke kepalanya si jelita, dan di lain saat, Seng Apel terpental menjadi dua. Satu serdadu lantas pungut dan berseru, tepat betul terbelah dua di tengah-tengah paras mukanya Tawusu berubah, tapi ia segera tertawa berkakakan sembari acungkan jempol tangannya. Sungguh bagus ilmu menimpu golok itu ia kata Tan Teng Kyi adalah seperti orang baru sadar dari mengimpi. Perasaan herannya sukar dapat dilukiskan. Apalagi yang ia tahu, puterannya belum pernah belajar ilmu silat. Delapan belas tahun mereka bersama-sama, entoh ia tidak mengetahui Seng anak mempunyai kepandayan yang sedemikian tinggi. Satu serdadu segera lepaskan tali urat kerbau yang mengikat badannya nona itu. Ia lirik penolongnya dan kemudian berjalan keluar dari antara dua baris serdadu yang memegang macam-macam senjata. Parasnya yang tenang tetap tidak berubah, kedua matanya tetap bersinar dingin bagaikan es. Ia tidak mengucapkan sepatah kata, malahan tidak mengaturkan terima kasih kepada Tantian Oi. Tawesu geleng-gelengkan kepalanya. Hektometer kata ia. Sungguh terlalu enak pesakitan ilu seperti satu bola yang sudah kempes, ia sekarang tidak begitu bersemangat lagi. Mereka kembali mengambil tempat duduk di seputar meja perjamuan. Waktu Tanteng Kie mau angkat cawan sebagai pemberian hormat. Tawesu itu lirik Tian Oi. Tiba-tiba ia jadi gembira kembali dan berkata kepada salah satu pengikutnya, undang Kang Makusyu datang ke sini. Kang Makusyu dalam bahasa Tibet berarti Shochia, nona. Ah kenapa ia suruh puterinya keluar buat temani tetamu? Tanya Teng Kie dalam hatinya. Barulah sekarang Tian Oi merasa tangannya gemetaran lantaran. Ia ingat bagaimana besar adanya bahaya waktu menimpuk dengan golok. Inilah buat pertama kali, ia unjuk kepandainya di muka umum dan sungguh mujur, ia berhasil. Siapa wanita itu apa benar ia curi kuda apa? Ia mengerti silat kenapa paras mukanya begitu luar biasa. Demikian rupa-rupa pertanyaan mengaduk dalam otaknya pemuda itu, sehingga ia seperti tidak dengar waktu Tawusu perintah orang undang puterinya datang ke situ. Tiba-tiba ia jadi sadar mendengar kerincingnya perhiasan, dibarengi dengan kedatangannya satu gadis Tibet. Nona itu memakai perhiasan yang reboh sekali. Jubahnya yang panjang berwarna biru muda, sedang badannya ditutup dengan baju sutera warna biru langit dan tinggangnya diikat sama selendang sutera. Dengan dandanan yang kaya raya, ia seperti juga sekuntum bunga mawar di musim panas. Tapi, setau bagaimana, dengan segala kerebuhannya itu, orang yang melihat masih mendapat perasaan bahwa Nona itu berharga murah. Dengan mulut tersungging senyuman, puterinya Tawusu berjalan ke arah Tian'oi. Pemuda itu terkejut. Begitu berhadapan, gadis itu membungkuk dan sembelari tertawa. Ia berkata, tali sepatumu kendor di lain saat, dengan kedua tangannya ia bikin kencang tali sepatunya Tian'oi. Kejadian itu yang tidak terduga-duga, membuat Tian'oi jadi kesima. Ia seperti tidak tahu apa yang dilakukan oleh gadis itu dan juga tak tahu apa yang ia harus berbuat. Sesudah ikatkan sepatunya Tian'oi, gadis itu lalu bangun berdiri dan paras mukanya jadi bersemu merah. Ia pelengoskan mukanya supaya matanya tidak kebentrok dengan matanya Tian'oi yang mengawasi dengan perasaan tidak mengerti. Sementara itu, Tan Tengkie kasih lihat paras yang penuh keheranan, tercampur sedikit ke girangan. Tawusu tertawa besar dan berkata dengan suara girang, keringkan cawan. Mulai dari sekarang, kita jadi orang sendiri tan Tian'oi seperti orang sadar dari tidurnya dan mukanya lantas berubah pucat. Ia ingat bahwa menurut adat kebiasaan di Tibet, jika seorang gadis ikatkan tali sepatunya satu pria, berarti gadis itu meminang si pria. Dan jika pihak lelaki tidak menolak, berarti ia setuju dan tinggal pilih hari buat langsungkan pernikahan. Putri Tawusu sering tunggang kuda dan memanah di padang rumput, di mana beberapa kali ia bertemu dengan Tan Tian'oi, yang sama sekali tidak menaruh perhatian. Gadis itu sudah cukup usianya dan sudah temponya buat menikah, akan tetapi belum ada pemuda yang pantas buat jadi suaminya. Melihat Tian'oi yang cakap, putrinya Tawusu jadi menaruh hati. Dan sekarang ternyata, bahwa maksud perjamuannya Tawusu adalah buat rangkap jodoh putrinya dengan puterannya Tan Teng Kie. Dengan paras muka berseri-seri, Tawusu angkat satu cawan yang kakinya tinggi. Aku sungguh merasa puas dengan perjodohan ini, kata ia kepada Tan Teng Kie. Chin Kie, besan, marilah kita keringkan cawan, Tan Teng Kie tidak tahu harus berbuat bagaimana. Mendadak Seng Putra berkata dengan suara gugup, tidak, aku tidak puas mukanya Tawusu berubah dengan mendadak, apa ia membentak. Kau tidak puas dengan puterinya seorang Tawusu sedang Seng Ayah marah, Seng Putri lantas menangis. Oleh karena masih berusia sangat muda, anakku jadi tidak mengenal aturan, berkata Teng Kie dengan perasaan bingung. Mohon Tawusu jangan jadi gusar, Tawusu itu kembali tertawa girang. Nah, inilah baru omongan yang benar, kata ia. Hei, bocah! Lekas keringkan cawan bersama tunanganmu puterinya Tawusu yang barusan menangis juga lantas tertawa. Ia segera angsurkan satu cawan arak kepada Tian Oe, yang jadi bingung sekali. Saat itu, di luar kebun bunga mendadakan saja terdengar suara ribut. Tiba-tiba, seorang yang rambutnya teriap-riap menerobos dan berteriak, tanpa izin, celaka. Celaka Teng Kie terperanjat. Ada apa ia tanya? Kantor dibakar penjahat. Banyak yang mati dan luka sahut orang itu. Cawan arak terlepas dari tangannya Teng Kie, sedang Tian Oe, tanpa mengucapkan sepatah kata, segera loncat turun dari pendopo dan cemplak seekor kuda yang lantas dikaburkan sekeras bisa. Segala perampok kecil, buat apa bikin banyak ribut? Kata Tawusu sembari tertawa. Kang Ho Nyepa, tolong siapkan seratus serdadu untuk bekuk kawanan kecu itu, Cink Kie, dengan aku sebagai sandaran, kau tidak usah takutkan apa juga Teng Kie bingung sekali. Baru saja Tawusu tutup mulutnya, ia sudah lari turun dari pendopo, cemplak kudanya yang lantas dikaburkan. Lapat-lapat ia dengar suara tertawanya Tawusu yang berteriak, Cink Kie pompo, perjamuan belum berakhir. Sesudah penjahat dibekuk, lantas balik ke sini bersama putra Mutian Oe yang kaburkan kudanya seperti terbang, jauh-jauh sudah lihat sinar api. Bagus juga waktu itu tidak turun angin dan api belum mengamuk hebat. Ia loncat turun depan kantor amban, di mana ia dengar teriakan dan rintihan, tapi seng penjahat sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Buru-buru ia loloskan jubah panjangnya dan menerobos masuk ke dalam kantor. Di situ ia ketemukan banyak mayat yang pada menggeletak, tapi tidak lihat tanda-tanda darah, lah mengetahui bahwa mereka binasa sebab kena pukulan berat. Beberapa di antaranya yang belum mati pada berteriak-teriak kesakitan. Tian Oe terkejut dan memanggil, Xiao Xin He. Xiao Xin He mendadak di antara tumpukan mayat terdengar suara orang, Xiao Xin He dan penjahat sudah pergi orang itu adalah Kang Lem. Aduh! Terima kasih kepada Tuhan, kau tidak binasa, kata Tian Oe. Dua perampok itu duga aku sudah mampus, kata si kacung sembelari iletkan lidah. Ha! Sebenarnya aku berlagak mati dan berhasil tipu mereka. Kalau tidak begitu, sekarang aku tentu sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang berbahaya, ternyata Kang Lem masih belum hilang ke bawelannya. Tian Oe lantas ajak ia menyingkir keluar dari dalam kantor dan kemudian berkata, bagaimana sih kejadiannya? Coba ceritakan, baru saja kalian berangkat, dua penjahat datang ke sini, Kang Lem mulai menutur. Mereka itu adalah dua orang Hong yang turut rombongan penyanyi. Satu antaranya adalah orang yang telah panah padamu. Apa kau masih ingat-ingat? Bicara terus, kata Seng Majikan. Satu penjahat membawa bumbung penyemprot api. Kemana juga ia menyemprot, api segera berkobar, kata si kacung. Si Aoya, apakah kau pernah lihat benda yang luar biasa itu belum pernah? Lekas teruskan, jangan omongkan segala tetek bengek, kata Tian Oe dengan suara berdongkol dan tidak sabaran. Kang Lem manggutkan kepalanya dan teruskan penuturannya, penjahat yang satunya lagi membawa satu gendawa besar. Wah tangannya cepat sekali. Begitu ketemu serdadu pengawal, ia menyabet ke arah kepala, dan begitu kena, serdadu itu kontan roboh tanpa bersuara lagi. Sebelum ia datang dekat kepadaku, buru-buru aku rebahkan diri di atas lantai dan berlagak mati. Ha! Waktu itu si Yau Sin Sehe keluar. Punggungnya tidak bongkok lagi, kedua matanya besar dan bundar. Orang si Yau ada di sini ia berteriak. Urusan kita tak ada sangkut lautnya dengan majikan rumah ini. Marilah kita pergi ke gunung di belakang buat mendapat kepastian, siapa mati, siapa hidup. Hari ini akan aku iring keinginanmu buat bereskan hutang yang sudah sepuluh tahun lamanya. Baru saja Kang Lam bicara sampai di situ, di sebelah kejauhan kelihatan debu mengepul, diikuti dengan suara berbengemiak kuda. Tan Teng Kia dan pengawalnya ternyata sedang mendatangi. Aku mau pergi ke gunung buat cari Sing Sehe, kata Tian Oe kepada kacungnya. Kau cuma boleh beritahukan hal ini kepada Looya, sehabis berkata begitu, ia cemplak kuda yang lantas dikaburkan. Jalanan gunung penuh bahaya, di sini es di sana salju dengan batu-batu dari macam-macam bentuk, sehingga Seng Kuda tidak dapat lari cepat. Sesudah lewati dua lembah, kupingnya Tian Oe dapat dengar suara ting-teng, ting-teng, seperti juga suara tetabuhan yang tidak ada lagunya dan membuat sakit kuping pendengar. Tian Oe naik ke tempat tinggi dan melongok ke bawah. Ia lihat gurunya yang bersenjatakan hudik tim, Kebutan Dibu, sedang diketung oleh dua orang. Satu musuh bersenjata gendawa besar yang talinya mengeluarkan suara ting-teng jika kelanggar senjata gurunya. Musuh yang saptunya lagi bersenjata Cip Cia Jo Am Pian, Pian lemas tujuh tekukan, yang menyambarnya yang berbagaikan kilat. Suhu Tian Oe berteriak. Sembari sampok gendawa musuh, Siao Cheng Hang berseru, Oe Jie, jangan kemari suaranya tidak lampias, lantaran nafas sengal-sengal. Tian Oe kaget. Biarpun ia baru saja mendapat dasar-dasarnya pelajaran Iwekang, ilmu dalam, tapi, mendengar suara gurunya, ia mengetahui bahwa Seng Guru sudah mendapat luka di dalam. Siao Cheng Hang sebenarnya adalah satu Tai Hiap, pendekar, yang umpatkan diri. Secara diam-diam ia turunkan pelajaran ilmu silat kepada muridnya itu, dengan memesan wanti-wanti, bahwa hal itu tidak dapat dibocorkan. Ia memberitahukan, bahwa kalau bocor, jiwanya terancam bahaya. Demikianlah, Tian Oe belajar ilmu surat di waktu siang dan ilmu silat di waktu malam, sehingga ayahnya sendiri tidak mengetahui. Tian Oe belajar ilmu silat di tahun kedua sedari datangnya Cheng Hang, sehingga ia sudah belajar tujuh tahun lamanya. Selama itu, ia cuma mengetahui, bahwa gurunya adalah ahli silat kenamaan dari Cheng Xiapei, Partai Kota Hijau. Tentang asal-usulnya Seng Guru dan kenapa ia tinggalkan Tionggoan, wilayah Tiongkok, buat ikut keluarga Tan, Cheng Hang sama sekali belum pernah bilang kepada muridnya dan larang Seng murid menanya melit-melit. Ia cuma mengatakan, bahwa mereka berjodoh dan kalau Seng murid bocorkan asal-usulnya, jodoh itu akan habis. Tian Oe adalah seorang yang sangat jujur dan hormati gurunya itu. Sesudah menanya sekali, ia tidak berani menanyanya lagi. Pertempuran di atas lapangan yang tertutup es jadi semakin hebat. Sering-sering terdengar suara hancurnya kepingan-kepingan es yang terinjak oleh ketiga orang itu. Buat orang biasa, jangan kata berkelahi, berjalan di atas es yang licing mungkin sudah tidak mampu. Hatinya Seng murid bergoncang keras. Walaupun mesti dicomeli, kali ini aku tidak dapat menurut lagi perintahnya guru, kata ia dalam hatinya. Sembari menahan nafas, ia buru-buru turun. Ia tahu, kedua musuh itu sangat tangguh dan penyerbuannya sama juga mengantarkan jiwa. Akan tetapi, hatinya tidak tega buat peluk tangan, sedang jiwa gurunya terancam bahaya. Mendadak ia melihat badan gurunya limbung, disusul dengan suara hancurnya kepingan es, seperti juga kaki gurunya terpeleset dan badannya jadi limbung doyong ke depan. Orang yang bersenjata Pian Sungkan sia-siakan ketika yang baik dan menyabet bagaikan kilat dengan sabetan yang membinasakan. Tian Oe terkesiap dan keluarkan teriakan tertahan. Akan tetapi, sedang mulutnya masih mengana, matanya lihat satu bayangan hitam melesat ke tengah udara, dibarengi dengan teriakan hebat dan badannya seorang lain tergelincir ke dalam jurang es. Orang yang bersenjata gendawa menggereng seperti binatang terluka dan menyabet dengan senjatanya. Ternyata orang yang barusan loncat ke atas adalah Siao Cheng Hang yang sengaja berlagak terpeleset, dan ketika musuhnya menyabet dengan Pian, ia kirim satu tendangan yang sudah mendapat hasil. Kupingnya Tian Oe mendadak dengar suara mengaungnya tali gendawa dan lihat benang-benang hut tim gurunya yang halus bagaikan sutra berterbangan di tengah udara, seperti juga kena ditarik putus dengan tali gendawa. Harus diketahui, bahwa kebutannya Siao Cheng Hang dilihatnya halus seperti buntut kuda, tapi sebenarnya benang-benang itu terbuat dari emas hitam yang luar biasa kuat dan uletnya, sehingga merupakan satu senjata mustika. Dan sekarang, benang-benang itu kena ditarik putus dengan tali gendawa musuh. Dari sini dapat dibayangkan, bagaimana tinggi adanya tenaga dalam seng musuh. Mukanya Tian Oe jadi pucat. Selagi ia niat memuru, kupingnya mendadak dengar lagi satu suara ting-teng yang luar biasa keras dan berkumandang jauh. Di lain saat, kedua orang yang sedang bertempur terpental dan jatuh duduk di atas tanah. Gurunya goyang-goyang hut timnya seperti orang yang mau memukul, sedang seng musuh pentil tali gendawanya, yang sekarang sudah tidak bersuara lagi. Heran sungguh hatinya Tian Oe melihat kejadian itu. Ketika itu Tian Oe sudah memburu ke tanah datar dan cuma terpisah kurang lebih 100 tindak dari kedua orang itu. Ia lihat gurunya duduk di atas es dengan kepala mengeluarkan uap putih dan musuhnya juga samimawon. Mereka duduk berhadapan dalam jarak tidak lebih dari 10 tindak dan matanya saling mengawasi dengan penuh kegusaran, tapi badan mereka sama sekali tidak bergerak. Melihat begitu, Tian Oe mengetahui bahwa gurunya sedang ukur tenaga sama musuhnya dengan gunakan luokang, tenaga dalam, yang paling tinggi. Di lain saat, ia melihat gurunya kalah seurat dari musuhnya. Tanpa berpikir lagi, ia pentang gendawanya dan lepaskan sebatang anak panah ke arah bebokongnya musuh. Oe jiye. Lekas lari mendadak gurunya berteriak. Pada detik itu, seng musuh kebaskan gendawanya dan anak panahnya Tian Oe menyambar balik. Tian Oe terkesiap, tapi masih keburu angkat geloknya buat menangkis. Ia rasakan lengannya kesemutan dan telapakan tangannya pecah, sedang anak panah itu menancap di atas golok. Kalau bukan secara kebetulan goloknya dapat menangkis, anak panah itu tentu sudah menembus suluh hatinya. Tian Oe kaget tidak terhingga dan sebelum ia dapat tetapkan hatinya, kupingnya sudah dengar lagi satu teriakan keras. Ia lihat badan gurunya melesat ke udara, sedang seng musuh bergulingan beberapa kali dan badannya tergelincir ke dalam jurang, seperti kawannya tadi. Tian Oe buru-buru menghampiri. Xiao Cheng Hang waktu itu sudah jatuh duduk di atas tanah, matanya meram, mukanya pucat seperti kertas, sedang kebutannya menggeletak di dekatnya. Sambil tundukkan kepala, seng murid berdiri mengawal gurunya itu. Kira-kira, sepasangan hiyo, mukanya Xiao Cheng Hang perlahan-lahan bersemu merah dan kedua matanya terbuka. Oe jie, tolong ambilkan hudik tim, kata ia dengan napas sengal-sengal. Tian Oe lantas saja pungut kebutan itu. Gantung hudik tim itu dipinggangku, memerintah lagi seng guru. Sekarang Tian Oe baru dapat lihat, bahwa jerijah gurunya gemetaran, pundaknya turun dan gerakannya sukar sekali. Suhu, kau kenapa ia tanya dengan suara berkhawatir. Hud timku masih ketinggalan separoh, sedang tali gendawanya kena aku kebut putus, kata seng guru sembari mesem. Dalam pertandingan ini, aku tidak terhitung kalah, tapi, tanganmu, tanganmu, kata seng murid. Xiao Cheng Hang kembali mesem dan berkata, orang si Cui itu adalah ahli silat kelas 1 dari Hong Tong Pei. Dengan berhasil gulingkan dia ke dalam jurang, aku sendiri pun mesti mendapat sedikit luka. Kedua lenganku kena kepukul senjatanya, hingga jadi begini. Akan tetapi, ia masih belum mampu membuat aku bercacat selamanya. Dalam tempo lima hari, atau paling lama tujuh hari, aku sendiri akan dapat menyembuhkan. Oe Jie, sekali ini aku ketolongan lantaran anak panahmu, Tian Oe jadi kemalu-maluan dan berkata, anak panah yang dilepaskan olahku sama juga telur menghantam batu. Bukan saja tidak mengenakan sasaran, malahan kena dipukul balik. Ini semua disebabkan ilmu silatku masih sangat rendah, sehingga tidak dapat membantu Suhau. Oe Jie, kau ternyata masih belum mengerti terang persoalannya, kata Seng Guru. Kalau begitu, mohon Suhu sudi menerangkan, kata Tian Oe. Tadi musuh sedang layani aku dengan tumplek semua tenaganya, demikian Xiao Cheng Hang memberi keterangan. Oleh karena mesti menyambut anak panahmu, perhatiannya jadi terpecah dan dengan menggunakan kekosongan itu, aku menyerang masuk. Kalau bukannya begitu, walaupun aku tidak sampai menjadi kalah, tapi buat menang juga bukannya perkara gampang. Cuma saja, kau sudah menempuh bahaya yang terlalu besar. Kalau bukan jaraknya ada seratus tindak, kau pasti tidak akan kuat menahan serangannya itu. Kalau diingat, sungguh luar biasa. Ilmu memanah yang aku ajarkan padamu sudah membikin bocor rahasia tempat sembunyiku. Tapi ilmu itu juga sudah membantu aku untuk jatuhkan musuh, Seng Murid jadi merasa heran dan menanya, kalau begitu, apakah Suhu mau bilang, bahwa ia memanah padaku dengan anak panah tumpul adalah buat cari tahu rahasia benar, sahut gurunya. Dengan melihat caranya kau menangkap anak panah, ia lantas tahu bahwa kau adalah muridku. Sepuluh tahun ia cari ubah-ubahkan dan akhirnya dapat ketemukan juga padaku, hatinya Seng Murid jadi sangat tidak enak sebab ia mendadak ingat suatu hal. Kalau begitu, apakah semua pengembara yang menjual suara adalah orang-orang jahat ah, tidak, sahut Seng Guru. Aku sudah cari keterangan, bahwa selainnya itu wanita Tsang, yang lain semuanya benar-benar adalah kaum pengembara. Kedua musuhku dan wanita itu masing-masing mempunyai maksud tertentu dan sudah campuri dirinya ke dalam rombongan pengembara. Apakah Suhu mendapat tahu asal usulnya wanita Tsang itu tanya lagi Tian Ohe dengan hati bergebar. Tidak, aku tidak tahu, kata Xiao Cheng Hong. Urusan sendiri sudah cukup bikin aku jadi sakit kepala, manalah aku mempunyai kegembiraan buat cari tahu asal usulnya wanita itu. Ah, Ujie, sekarang jodoh kita sudah sampai pada akhirnya, Seng Murid jadi sangat terkejut. Ada apa lagi yang harus ditakuti bukankah kedua musuh itu sudah binasa kata ia. Xiao Cheng Hong meringis dan menyahut, Ong Liu Chu yang kena tendanganku mungkin tidak dapat hidup lagi. Tapi Sing Kiong, Gendawa Malaikat, Cui Lo Osam, si tua ketiga si Cui, mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat dan aku duga ia tidak mati lantaran jatuh. Selainnya begitu, aku bukannya cuma mempunyai dua musuh berat. Kepandainya musuh yang ketiga malahan banyak lebih tinggi dari kepandainku. Jika Cui Lo Osam tidak mati, ia tentu akan ajak musuh itu cari padaku. Aku khawatir dalam dunia ini tidak ada orang yang dapat menolong. Habis bagaimana baiknya, suhu tanya Tian Oe dengan suara bingung. Aku dengar di pinggiran Tibet ada hidup satu orang luar biasa, kata Xiao Cheng Hong. Mungkin sekali ia masih dapat melawan musuhku itu. Cuma aku tidak tahu apa ia sudi menolong atau tidak. Akan tetapi, dalam keadaan yang serba sulit, aku tidak dapat lihat lain jalan lagi. Hari ini juga aku mau berlalu dari tempat ini buat coba-coba cari padanya, selagi Tian Oe mau menanya lagi, mendadak ia lihat satu titik hitam di lamping gunung yang sedang turun mendatangi dan semakin dekat jadi semakin nyata. Ah, itulah Kang Lem, kata Tian Oe. Sesudah berhadapan, napasnya Kang Lem memburu dan sengal-sengal. Sesudah sengal-sengalnya jadi lebih reda, ia berkata, Lo Oya perintah aku cari kalian. Urusan hari ini, sesuai dengan pesanan Xiao Ya, aku sudah beritahukan Lo Oya, bagaimana keadaan Lo Oya tanya Tian Oe. Lo Oya datang bersama serdadu pengawal dan tidak lama kemudian pasukannya Toh Wisu juga sampai, menerangkan Kang Lem. Sekarang api sudah padam, yang binasa sudah dirawat, yang luka sudah diobati. Serdadu kantor banyak sekali yang tewas dan yang ketinggalan cuma beberapa belas orang saja. Lo Oya bilang, ia mau pergi kelasa buat memberi laporan kepada General Ho. Nyepa yang pimpin pasukannya Toh Wisu, mengatakan ia mau cari kau. Menurut katanya, malam ini kau harus pergi ke rumahnya Toh Wisu, tidak, aku tidak mau kata Tian Oe. Benar, kata Kang Lem lagi. Lo Oya juga tahu, kau tentu tidak mau. Ia perintah aku sampaikan kepadamu, bahwa ia tak mau paksa kau melakukan apa-apa yang tidak disukai olehmu. Sekarang ia tahu, bahwa Xiao Xinxe adalah orang yang berkepandayan tinggi, sehingga hatinya jadi lega dan suka permisikan kau mengikuti Xinxe. Xiao Ya, ada urusan apa yang kau tidak suka lakukan seng majikan tidak guberis pertanyaannya si kacung. Suhu, kata Tian Oe sambil berpaling kepada gurunya. Kalau begitu, biarlah aku ikut cari orang luar biasa itu, kau ikut tak boleh. Berbahaya sekali, kata gurunya. Suhu, kalau berdiam terus di sini malahan akan lebih berbahaya, kata lagi Tian Oe. Bagaimana persoalannya aku akan ceritakan belakangan. Kang Lam, kau pulang saja dan beritahukan lo ia, bahwa aku akan pergi kelasa buat ketemui ia. Cheng Hong ngawasi kedua tangannya dengan perasaan terharu sekali. Muridku, kata ia dengan suara sembar. Aku mengerti niatanmu yang sangat baik. Baiklah, kau boleh ikut padaku, waktu itu sudah buntut musim semi, akan tetapi di jalanan pegunungan antara Sakya, di Tibet Selatan, dan Sigatse, Tibet Barat, es dan salju masih belum mulai lumer. Pengembara yang nyalinya paling besar juga mesti tunggu kira-kira setengah bulan lagi sampai sinarnya matahari musim panas lumerkan gumpalan-gumpalan salju yang menutup jalanan, barulah berani berjalan. Tapi tak terduga, pada waktu itu toh masih ada dua penunggang kuda yang berani lalui jalanan gunung yang bulat-belit dan penuh bahaya itu. Kedua penunggang kuda itu, satu tua dan satu muda, bukan lain daripada Xiao Cheng Hong dan Tan Tian Oi. Tibet dikenal sebagai atapnya dunia, daerah antara Sakya dan Sigatse, di sebelah selatan terdapat pegunungan Himalaya, sedang di sebelah utara membentang gunung Kunlunsan, sehingga jalanannya lebih-lebih sukar dilewati. Di tempat tinggi, tipisnya hawa udara membuat orang lebih sukar bernapas. Baik juga, Xiao Cheng Hong mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat, sedang Tan Tian Oi sudah memiliki dasar-dasarnya ilmu silat dan usianya masih sangat muda, sehingga mereka tidak merasakan penderitaan yang terlalu berat. Tapi kedua tunggangannya sangat kepayahan, napasnya sengal-sengal, sedang dari mulutnya keluar ilar tak hentinya. Manusia masih dapat tahan, seng kuda dapat mati kecapaian, kata Xiao Cheng Hong sembelari usap-usap bulu suri kudanya. Hawa udara di Tibet Barat sangat luar biasa. Waktu siang, matahari sangat panas, dan ditambah sama tipisnya hawa udara, panasnya menakuti orang. Akan tetapi, di tempat-tempat teduh, atau di waktu malam, dinginnya bukan main. Walaupun di puncak gunung, es bertumpuk-tumpuk, sedang dilurang, sungai es mengalir legat-legat laksana naga, akan tetapi orang yang berkepandaian bagaimana tinggi pun tidak berani menempuh bahaya buat coba-coba memacul es atau salju buat dilumarkan menjadi air. Harus diketahui, bahwa dengan sedikit geletaran saja, tumpukan salju bisa menjadi ambruk dan manusia serta binatang bisa terkubur hidup-hidup. Maka itulah, dengan tumpukan es di seputarnya, seorang pelancong bisa kehasan setengah mati, tanpa berani mengambil es itu. Melihat tunggangannya sengal-sengal, Siao Cheng Hang menanya, kita masih punya berapa kantong air tiga kantong, jawab muridnya. Bagus, kata Sang Guru. Coba berikan setengah kantong kepada kedua kuda. Kita irit sedikit. Tanpa diberi minum, kedua binatang ini tidak akan kuat berjalan terus, kedua lengannya Siao Cheng Hang yang kena dibikin luka oleh musuh, masih belum dapat bergerak leluasa, sehingga segala pekerjaan dilakukan oleh Tian Oe seorang. Tian Oe lantas loncat turun, buka kantong air dan beri minum kedua binatang itu. Mendadak di sebelah belakang terdengar suara kelenengan kuda dan tiga penunggang kuda kelihatan mendatangi. Mereka itu adalah orang-orang Han, alisnya tebal, matanya besar dan romannya kasar sekali. Melihat Tian Oe sedang kasih minum kudanya, satu antaranya berkata, Sayang. Sayang orang yang jalan paling depan tahan les dan berhenti di pinggirnya Tian Oe. Eh, ia menegur. Apa kau punya banyak air persediaan kami sudah hampir habis? Dapatkah kau bagi satu kantong care? Bicaranya orang itu yang sangat kasar membuat Tian Oe jadi kaget dan, berkata dalam hatinya, di sini air lebih berharga daripada emas. Care bagaimana bisa bagi kau tapi sebelum ia menyahut, gurunya sudah mendahului, pelancong harus saling membantu. Oe Jie, kasihkan Tian Oe tidak berani membantah. Ia serahkan satu kantong kepada orang itu yang lantas tenggak dengan bernapsu sekali. Kau orang baik. Mau kemana kata ia sembari lirik Xiao Cheng Hong? Kesigat Se, jawabnya dengan pendek. Kenapa begitu buru-buru, tak mau tunggu sampai salju Lumeria tanya lagi. Ada anggauta keluarga yang sakit keras di Sigat Se dan kami mesti lekas-lekas tengok padanya, jawab Cheng Hong. Orang itu awasi kawannya. Paras mukanya mengunjuk kesangsian. Oe Jie, kata Xiao Cheng Hong pada muridnya. Hati-hati obat itu. Kantong obat lebih baik jangan digantung di sela. Simpan saja. Jalanan sangat jelek, kalau kuda terpeleset dan kantong obat hilang, akibatnya bisa hebat sekali. Yang lain masih tidak apa, tapi iong suko-sukar dicari, Tian Oe terperanjat. Kantong yang tergantung di sela sebenarnya adalah kantong senjata rahasia. Ia lirik gurunya yang balas mengawasi ia dengan sorot metu berarti. Ia mendusin dan berkata dalam hatinya, benar, ketiga orang yang berani jalan di waktu sekarang tentulah mempunyai kepandayan tinggi. Kita tidak boleh perlihatkan muka yang sebenarnya. Tapi iong suko bukannya barang langka dan bisa dibeli dengan gampang disakya. Kenapa suhu? Bilang begitu oh, kalau begitu pamilimu dapat sakit keluar-keluarkan darah kata lagi orang itu. Leeong suko memang obatnya, tapi belum tentu bisa berhasil baik. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan dan juga mau pergi ke syugat sih. Marilah kita jalan bersama-sama, bagus. Bagus jawab Xiao Cheng Hong. Walaupun aku pernah baka beberapa buku abad, tapi tidak mengerti banyak tentang penyakit yang keluarkan banyak darah waktu datang bulan. Maka itu, rasanya aku mesti minta pertolongan saudara untuk mengobatinya. Sesudah dihadiahkan air, aku tentu akan menolong apa yang bisa, kata orang itu sembari menyoja. Ia lantas kedut les, sedang kedua kawannya apit Tian Oe di tengah-tengah. Tian Oe merasa jengkelantaran tidak mengerti maksud perkataan gurunya, dan dengan dia apit di sama tengah seperti orang perantaian, hatinya jadi mendeluh. Ia tidak tahu, bahwa biarpun disakya Leeong suko, bukannya barang langka, akan tetapi pada waktu begini, Leeong suko sukar didapat di syugat sih, karena mesti menunggu sampai lumarnya salju barulah ada pedagang yang angkut obat itu ke syugat sih. Di sepanjang jalan, ketiga orang itu coba pancing-pancing Xiao Cheng Hong. Akan tetapi ia berlaku sangat hati-hati. Begitu lekas pembicaraan biluk ke soal Kang Oe, ia lantas memberi jawaban tolol dan belokan omongan ke ilmu pengobatan. Mereka ternyata tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang ilmu tersebut dan cuma kenal kera mengobati orang kepukul, muntah darah dan sebagainya, yang umumnya harus dimengerti oleh orang yang pandai silat. Sesudah jalan beberapa lama, matahari doyong ke barat. Untung kita tidak ketemukan salju roboh, kata orang yang jalan paling depan. Belum habis ia ucapkan perkataannya, di sebelah depan mendadak terdengar suara tindakan kaki kuda. Ia terkejut dan lihat satu penunggang kuda mendatangi dari satu lembah. Kaki kudanya dibungkus kain wal tebal buat menjaga hawa dingin, sehingga tindakannya baru dapat didengar, sesudah ia datang dekat. Jalanan di situ sangat berbahaya dan sempit dan cuma dapat dilalui oleh seekor kuda. Kuda yang mendatangi jalan sangat cepat dan agaknya tidak akan dapat ditahan oleh si penunggangnya, sehingga satu tubrukan sukar disinkirkan. Orang yang beroman kasar dan jalan paling depan dari rombongan Xiao Cheng Hong, jepit keras perut kuda dengan kedua dengkulnya dan kuda itu lantas berhenti. Satu tangannya terangkat dan dorong orang yang baru datang, dengan niatkan jatuhkannya ke dalam jurang. Sembari menjerit, orang itu tergelincir dari kudanya, sedang satu tangannya jamret selanya orang kasar itu. Ia jatuh tepat di depan kudanya Tian Oe, sedang jamretannya mengenakan kantong air si kasar yang lantas menggelinding jatuh ke dalam jurang. Hatinya Tian Oe kembali jadi kaget. Ia lihat orang itu adalah pemuda yang dandanannya seperti anak sekolah. Di situ ia berdiri, dengan sikap yang ketakutan. Si orang kasar loncat turun dari kudanya dan memaki, Apakah buta hayo lekas ganti kantong air ku-air ku sendiri sudah diminum habis? Aku justru sedang mencari air, mana bisa mengganti jawabnya? Tak bisa ganti membentak si kasar. Baiklah. Aku keset saja kulitmu dan hirup darahmu ia cabut goloknya dan jalan menghampiri buat pegang tangannya si anak sekolah. Tian Oe jadi sangat gusar. Anak sekolah itu memang ceroboh, tapi mengambil jiwanya adalah perbuatan keterlaluan. Aku yang ganti ia berseru tanpa merasa lagi. Si kasar kelihatan terkejut. Baik kata ia sembari tertawa dingin. Kau yang mau ganti maritian Oe lantas saja lepaskan satu kantong air yang tergantung di selah kuda. Waktu berangkat, mereka bawa tiga kantong air. Satu kantong sudah dihadiahkan, satu kantong dibuat mengganti, isinya sekantong lagi sudah diminum separoh oleh seng kuda, sehingga sekarang mereka cuma mempunyai setengah kantong air. Si kasar tidak mensungkan-sungkanlah angsurkan tangannya untuk sambuti kantong air itu. Anak sekolah itu rangkap kedua tangannya dan memberi hormat kepada Tian Oe. Terima kasih banyak-banyak buat budi saudara yang sudah menolong jiwaku, kata ia. Ah, sekarang bisalah kita melihat budi pekertinya seorang kuncu, manusia utama, dan serakahnya seorang Xiao Jin, orang rendah, kau bilang apa tanya si kasar sembari menduli. Aku sedang bersyair, ada sangkut paut apakah dengan kau kata si anak sekolah. Sama-sama pelancong kita harus saling mengalah, kata Tian Oe dengan suara berkhawatir. Sudahlah, pihak cuontoh tidak mendapat rugi apa-apa, satu orang yang berada di belakangnya Xiao Cheng Hong, rupanya, ia adalah saudara paling tua antara mereka bertiga, juga turut membujuk, Lo Osam, dengan memandang mukanya ini saudara kecil, biarlah kita ampuni padanya, sembari marah-marah si kasar loncat naik ke atas kudanya. Sekarang mundurkan kudamu sampai dibilukan yang lebih luas, supaya kita bisa lewat lebih dahulu, kata ia kepada si anak sekolah dengan suara asran. Ah, buat apa begitu berabe, jawabnya. Kemanakah kalian mau pergi bukan urusan kau, kata si kasar. Manalah aku berani tanya kau aku tanya ini saudara kecil, kata si anak sekolah dengan suara tenang. Kita semua mau pergi ke Segatse, kata Tian Oe. Bagus. Bagus kata si anak sekolah lagi. Kalau begitu, kita beramai semua satu tujuan, kau barusan datang dari jurusan sana, kenapa sekarang bilang mau ke Segatse, tanya Tian Oe dengan penuh keheranan. Barusan aku cari air dan lantaran jalanan bulat belit, jadi sampai di sini, menerangkan ia. Aduh, haus. Haus. Saudara kecil, menolong orang harus menolong sampai di akhirnya. Kasihlah aku minum barang dua cegelukan, Tian Oe tidak dapat berbuat lain daripada buka lagi kantong airnya, yang isinya tinggal separoh. Si anak sekolah lantas saja gelogok isinya dan Tian Oe mengawasi dengan perasaan sayang. Sesudah minum, si anak sekolah miringkan badannya dan lewat di pinggir kudanya si orang kasar. Ia angkat les buat bilukan kepala kuda, supaya si anak sekolah jadi kaget. Tapi takdenyana gerakannya si anak sekolah luar biasa cepat dan di lain saat, ia sudah cemplak kudanya. Ia rangkap kedua tangannya dan soja kepada Tian Oe sembari berkata, Aku jalan duluan sebagai pengunjuk jalan, siapa mau kau jadi pengunjuk jalan, kata si kasar dengan suara perlahan. Si anak sekolah seperti tidak mendengar dan lantas jalankan kudanya. Si kasar yang kelihatannya masih berdongkol, tak hentinya mengoceh sama dua kawannya dalam bahasa Kang Oe yang tidak dimengerti oleh Tian Oe. Ketika itu, matahari sudah silam ke barat. Angin gunung mulai turun dan hawa luar biasa dinginnya. Mendadak di sebelah depan terdengar suara SRR, SRR, orang yang jalan di belakangnya Xiao Cheng Hong, berkata dengan girang, Kita khawatir malam ini tidak bisa dapat tempat mengasoh yang baik. Untung benar sekarang ketemu sumber air panas, sesudah lewati satu lembah, Mereka tiba di satu tanah datar luas dan dari antara batu-batu gunung yang besar, Uap panas keluar bergulung-belung, sedang cipratan air munkrat berterbangan di tengah udara, Sehingga merupakan bunga-bunga dalam warna ungu dan merah muda. Pemandangan itu sungguh indah, seakan-akan kembang api yang dipasang di waktu Pesta Goansiao, Cap Gomeh. Dalam bumi Tibet terdapat banyak sekali gunung api yang antaranya masih terus bekerja dan semingurkan air mancur yang sangat panas ke atas bumi, Dan inilah yang merupakan salah satu pemandangan yang aneh di wilayah Tibet. Oleh karena di pegunungan sukar mencari bahan bakar, maka penduduk sangat hargakan ini sumber air panas. Sering-sering mereka mengikat daging kering sama tali dan dicemplungkan ke dalam air panas itu. Sesudah lewat beberapa jam, daging itu akan matang. Hawa di sekitar sumber air panas ini hangat seperti hawa musim semi. Selainnya itu, sesudah dibikin dingin, air panas tersebut merupakan minuman yang paling baik. Maka itulah, para pelancong paling girang kalau bertemu dengan sumber panas itu. Mereka turun dari kuda dan pasang tenda buat mengasoh. Ketiga orang yang berkawan lantas saja pasang satu tenda buat mereka mengasoh. Oleh karena khawatir si anak sekolah dihina oleh ketiga orang itu, Diam-diam Tian Okai berdamai dengan gurunya buat undang ia itu mengasoh bersama-sama dalam tendanya. Tapi sang guru unjuk panas muka sungguh-sungguh dan gelengkan sedikit kepalanya, Sehingga si murid tidak berani bicara lebih jauh. Sesudah ambil air dan makan rangsum kering, mereka semua masuk ke dalam tenda. Suhu, apakah kau lihat apa-apa yang kurang baik dalam dirinya anak sekolah itu Tian Okai berbisik? Aku masih belum tahu asal-usulnya. Tapi ketiga orang yang berkawan adalah musuhku jawab sang guru. Habis bagaimana tanya Tian Okai dengan terkejut? Pada sepuluh tahun berselang, aku telah tanam bibit permusuhan dengan tiga orang, menerangkan si guru. Dua antaranya kemarin dulu datang di Sakyabuacari padaku. Yang satu bernama Ong Liu Chu, sedang yang lain Cui In Chu. Kepada ianya Ong Liu Chu berada di sebelah bawahanku, sedang Cui In Chu kira-kira berimbang dengan aku. Musuhku yang ketiga adalah ahli silat kelas satu dari Butong Pei, yaitu Lui Chin Chu. Kepandainya banyak lebih tinggi daripada aku. Buat singkirkan diri, aku mengumpat di tempat sepi. Tapi, siapanya na, mereka dapat juga cari diriku. Apa antara tiga orang di tenda itu terdapat Lui Chin Chu? Tanya Tian Oi. Kalau Lui Chin Chu ada, aku tentu sudah tidak bernyawa, jawab Xiao Cheng Hong. Mereka itu adalah murid-muridnya Lui Chin Chu. Barusan aku dapat dengar pembicaraannya dalam bahasa Kang Ou. Ternyata mereka mendapat perintah Lui Chin Chu buat cari Ong Liu Chu dan Cui In Chu. Masih untung, mereka tidak tahu aku adalah musuh gurunya. Tapi mereka curigai anak sekolah itu, yang diduga adalah muridku. Menurut pemandanganku, anak sekolah itu juga adalah seorang yang berkepandaian tinggi, cuma masih belum terang, apa ia kawan atau lawan. Biar bagaimana juga, kita harus sangat berhati-hati, Tian Oi gulak-gulik di dalam tenda dan tidak dapat tidur pulas. Tak tahu sudah lewat berapa lama, kupinya mendadak dengar suara tangisan di tempat jauh. Suara itu yang menyayatkan hati seperti juga tangisan setan dalam tempat yang belukar itu. Waktu baru mendengar, bulu badannya Tian Oi pada bangun. Lama-kelamaan, Tian Oi merasa seperti sudah pemah dengar suara begitu. Ia lantas loncat berdiri. Mau apa tanya gurunya? Suhu, berbisik seng murid. Dengarlah tangisannya wanita itu, seperti orang sedang hadapi bencana. Rasanya masih bisa ditolong, baiklah, oe jie. Pergi selidiki, kata seng guru dengan metu bersinar. Tidak, aku harus temani suhu, kata seng murid. Meskipun ilmu silatnya Xiao Cheng Hang sangat tinggi, tapi lantaran kedua tangannya belum dapat bergerak leluasa, ia seperti juga orang bercacat. Tian Oi khawatir, begitu ia berlalu, musuh segera menyatroni. Dari sebab itu, sedang di satu pihak, ia sangat pikirkan nasibnya wanita yang sedang menangis, di lain pihak ia tidak berani tinggalkan gurunya. Tapi parasnya seng guru lantas berubah dan berkata, kita adalah kaum ksatria yang mengutamakan peribudi dan kita tidak boleh berpeluk tangan, jika ketemu dengan sesama manusia yang menghadapi kebinasaan. Dengarlah suara tangisannya wanita itu. Kalau bukan ketemu penjahat, ia tentu membunuh diri. Kau pergilah. Aku masih dapat menolong diri sendiri, jika perlu. Hayo, lekas Tian Oi bersangsi. Suara tangisan jadi lebih menyayatkan hati. Urusan ada yang penting, ada yang kurang penting, kata Xiao Cheng Hang dengan suara gusar. Saat ini menolong orang yang paling penting. Kenapa kau membandel hayo lekas suhu, kalau begitu, jagalah diri baik-baik. Aku pergi lantas kembali, kata seng murid dengan suara terharu melihat tingginya budi pekerpi seng guru. Dengan perlahan Tian Oi keluar dari tenda dan lalu berlari-lari menuju ke arah suara tangisan, dengan gunakan ilmu entengi badan. Tian Oi belajar ilmu silat dengan sembunyi-sembunyi dan belum pernah digunakan dalam praktek. Inilah buat pertama kali, ia menggunakan ilmu tersebut. Jalanan gunung yang penuh bahaya dan banyak batunya, ditambah lagi sama gelapnya seng malam, membikin perjalanan jadi semakin sukar. Begitu kerahkan ilmu teocong sud, badannya melesat beberapa tombak jauhnya. Lantaran belum mahir dan lari terlalu cepat, kakinya terpeleset dan ia jatuh terguling. Mendadakan, ia dengar suara tertawa dingin. Buru-buru ia bangun dan memandang keseputarnya, tapi tidak kelihatan bayangannya barang satu manusia. Sesudah tetapkan hatinya, ia kembali berlari-lari, kali ini dengan terlebih hati-hati. Sesudah jalan kurang lebih setengah jam, ia tiba di depannya satu bukit es. Di atas bukit es itu berdiri seorang wanita, yang bukan lain daripada itu gadis tsang. Tianlie chie chie, kata si nona sembari menangis. Sungguh aku menyesal tidak belajar lebih lama dengan kau. Sekarang bukan saja sakit hati tak dapat dibalas, malahan berbalik didesak orang. Oh, ayah dan ibuku. Terlebih baik anakmu mengikut kau. Tian oe terperanjat. Mendadak, ia lihat nona itu bergerak seperti orang mau buang diri, tapi tidak jadi. Biarlah. Bisa lawan satu, aku lawan satu. Mari. Mari katanya dengan suara geregetan. Ketika itu Tian oe masih berada dalam jarak belasan tombak dari bukit es dan di depannya menghalang satu batu besar. Si gadis pun bukannya berdiri berhadapan dengan ia, maka perkataannya tadi tentulah bukan berarti ditujukan kepadanya. Hatinya Tian oe jadi legaan sebab tau si nona tidak akan segera mengambil jalanan pendek. Rupa-rupa pikiran saling susul berkelebat dalam otaknya. Apakah tau wisu itu yang jadi musuhnya si nona? Kalau benar, kenapa tau wisu mau melepaskan ia secara begitu gampang? Apakah, diam-diam si tau wisu perintah orang ubar padanya? Kalau bukan begitu, kenapa ia bilang sedang didesak orang DTM? Siapa itu wanita yang dinamakan Tian Liye? Kenapa namanya begitu luar biasa? Sembari memikir begitu, Tian oe niat melangkah buat mendaki bukit es. Tiba-tiba ia dengar wanita itu berteriak keras, tangannya diayun dan sehelai sinar terang menyambar bagaikan kilat. Itulah golok terbang. Sebelum Tian oe dapat melihat tegas, wanita itu, yang rupanya terpleset lantaran gunakan tenaga terlalu besar, jatuh terpelanting. Pada saat yang sangat berbahaya, dari pojokan bukit es loncat keluar satu orang yang lantas jamret padanya. Tian oe terkesiap, sebab orang itu bukan lain adalah Nyepau Mateng yang telah minta pertolongan ayahnya buat menolong wanita sang itu. Tidak dinyana, Nyepau yang rakus dan gemuk itu, yang biasanya sukar dapat berjalan tegak, sekarang dapat loncat ke atas bukit es dalam gerakan yang sedemikian cepatnya. Pada saat itu, Tian oe mengawasi dengan mulut terngana, sedang satu tangannya mencekal Hawito keras-keras, siap sedia buat lantas menimpuk jika Om Mateng coba bikin celaka gadis itu. Minggir gadis itu membentak. Aku memang bukan tandinganmu. Sakit hatiku tak dapat dibalas, biarlah aku terjun ke bawah. Kau yang sudah terima perintahnya Tawusu buat mengubar padaku, harus mengetahui bahwa aku ini sebangsa apa. Manalah aku mau kasih diri dihina olahmu Om Mateng tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tahu, nama pedenganmu adalah Sanma, sedang namamu yang asli adalah Cena. Kau adalah puterinya Raja Muda Cimpu. Kalau kau sudah tahu, kenapa masih rewel membentak seng puteri? Puterinya Raja Muda Cimpu cuma mengenal bunuh diri, tapi tidak boleh dihina orang. Sesudah aku binasa di bawah bukit, barulah kau boleh kutungkan kepalaku Om Mateng terus cekal tangannya dan berkata sembari tertawa apa kau tahu, siapa adanya aku anjingnya Tawusu Sakyasahutnya. Tidak, kata Om Mateng. Kau salah. Aku pun musuhnya Tawusu dan aku sengaja datang kemari buat menolong jiwamu. Sekarang Cena kaget. Sesudah berdiam beberapa saat, ia menanya, jadi kau datang bukan buat menangkap aku Tawusu tidak mengetahui, bahwa kau adalah puterinya Raja Muda Cimpu, kata Om Mateng. Kalau ia tahu, ia tentu akan kirim orang buat bekuk padamu. Cena menghela nafas, sedang Om Mateng lepaskan cekalannya. Nyalimu cukup besar, cuma terlalu goblok, kata ia apa Cena menegasi. Goblok, mengulangi Om Mateng. Kau sama sekali tidak pikirkan Tawusu mempunyai berapa banyak orang pandai, dan dengan seorang diri, kau sudah berani coba-coba membalas sakit hati. Aku sendiri, yang mempunyai kepandayan banyak lebih tinggi daripada kau, bertahun-tahun mengabdipadanya sebagainya apa dengan menukar si dan nama. Buat membalas sakit hati, orang harus menunggu sampai datang temponya yang tepat. Orang Hon Ada bilang, kuncu membalas sakit hati, sepuluh tahun masih belum terlambat. Apakah kau belum pernah dengar nasihat itu? Kedua matanya Cena lantas saja berlinang air. Ia agaknya sudah percaya habis kepadanya Pak itu. Siapa yang ajarkan kau ilmu silat Om Mateng mendadak? Tanya. Pengcoan Tianlie, bidadari dari sungai Es Sahutnya. Pengcoan Tianlie menegaskan Om Mateng dengan paras muka berubah. Apa benar pengcoan Tianlie? Ia menolak buat jadi guruku dalam artian yang sebenarnya. Ia cuma mau ajarkan ilmu silat buat tiga hari lamanya, menerangkan Cena. Oh, kalau begitu, aku percaya, kata Om Mateng. Dengan berkata begitu, Om Mateng seperti mau bilang, bahwa jika benar Cena adalah muridnya pengcoan Tianlie, ilmu silatnya mesti banyak lebih tinggi daripada apa yang dipunyai olehnya sekarang. Di mana tempat tinggalnya pengcoan Tianlie? Saya tanya lagi Om Mateng. Di Tianou, pelaga langit, jawab Cena. Namanya yang sejati jarang diketahui orang. Kera bagaimana kau dapat mengenal padanya? Sebenarnya aku tidak kenal, cuma aku tahu, ada orang yang sedang cari padanya, kata Om Mateng. Sesudah itu, ia bicara bisik-bisik, sehingga Tianou tidak dapat dengar. Ia cuma lihat, Seng Putri manggut-manggutkan kepalanya. Sekarang pergilah kau lari dengan ambil jalanan di bawah jurang es itu, kata Om Mateng. Di sini ada satu lengciannya, pertandaan, Tosu. Ambilah. Dengan lengcian itu, orang tidak akan berani ganggu padamu. Hai. Aku dengar suara orang. Pergi sembunyi. Aku pergi lebih dahulu, Tianoui pasang kupingnya, tapi tidak dapat dengar suatu apa. Dengan mengintip, ia dapat lihat Om Mateng keluarkan seutas tambang panjang, dengan apa ia turun ke bawah bukit. Mendadak. Dari sinar rembulan dan es, ia lihat Om Mateng keluarkan satu senyuman yang memikin bulu badannya berdiri. Itulah senyuman licik, berlapis kejam. Sesudah mendengar pembicaraannya barusan, perasaan membencinya Tianoui terhadap Om Mateng sebenarnya sudah mengini. menjadi hilang. Ia anggap, Nyepa itu adalah seorang baik. Tapi sekarang, sesudah lihat senyuman itu, hatinya timbul perasaan sebal dan kembali curigai orang yang serakah itu. Seng putri perlahan-lahan menengok ke belakang dan menggapai ke arah tempat sembunyinya Tianoui. Keluarlah. Aku sudah lihat kau, kata ia. Sehabis berkata begitu, ia lantas jalan turun ke bawah bukit es hatinya Tianoui berdebar keras. Ia datang buat menolong si Nona, tapi sekarang, sesudah berhadapan, ia tak tahu mesti bicara apa. Sesudah datang dekat, si Nona berkata sambil tertawa, terima kasih atas pertolonganmu kepada wanita yang menderita ini. Tianoui sudah hidup 18 tahun lamanya dan selama itu, belum pernah ia bicara dengan wanita asing. Sebab begitu, mukanya lantas saja bersemu merah dan ia berdiri dengan sikap kemalu-maluan. Akan tetapi, melihat gadis itu mengawasi padanya dengan mulut tersungging senyuman, biarpun paras mukanya masih tetap dingin dan angkuh, Tianoui jadi merasa lebih tetap hatinya. Tanpa merasa, Tianoui balas mesem. Ia keluarkan selampe sutra yang berwarna putih dan persembahkan kepada Seng Puteri, sebagai suatu hata. Si gadis mesem simpul dan sambuti hadiah itu dengan dua jerijinya. Sembari masukkan hata dalam sakunya, ia berkata, terima kasih buat hadiahmu. Sudah berapa lama kau datang di sini cukup lama buat menyaksikan apa yang telah terjadi barusan, jawab Tianoui. Sungguh ku tidak nyana bahwa kau ini adalah Seng Puteri yang kita muliakan, urusanku kau tak usah sebut-sebut lagi, kata cena. Di antara orang petang ada satu pepatah yang mengatakan, impian semalam jangan ceritakan di siang hari, Tianoui merasa kikuk sekali. Tanpa mengetahui sebabnya, hatinya sangat memperhatikan wanita itu. Ia sangat ingin mengeluarkan isi hatinya, akan tetapi mulutnya seperti terkancing. Akhirnya, dengan memberanikan hati, ia berkata, alangkah baiknya kalau Nona tidak terlalu percayanya Pao Mateng, apa ia kata cena. Urusanku aku dapat mengurus sendiri. Legakanlah hatimu, sesudah berkata begitu, ia agaknya merasa menyesal dan khawatir kalau-kalau perkataannya menyinggung perasaan. Maka itu, ia kembali mesem dan berkata, biar bagaimana juga, aku mengaturkan banyak terima kasih buat maksudmu yang sangat baik. Sebenarnya aku pun tidak percaya habis padanya. Sedari tadi, aku sudah mengetahui kedatanganmu, akan tetapi aku tidak membilang apa-apa di hadapannya, Tianoui juga membalas dengan satu meseman. Baru ia akan buka suara, Seng Putri sudah mendahului terima kasih banyak buat hadiahmu. Aku sendiri tidak mempunyai suatu apa untuk membalasnya. Biarlah aku persembahkan sekuntum bunga kepadamu, Tianoui heran. Di tempat yang begini tinggi dan dengan hawa sedemikian dingin, dimanalah orang dapat mencari kembang kata ia dalam hatinya. Cena keluarkan satu fas perak kecil dari dalam sakunya. Dalam fas itu terdapat sekuntum bunga putih yang diatasnya masih menempel butiran-butiran embun, seperti juga baru dipetik dari tangkainya. Bunga ini adalah hadiah dari pengcoan Tianlia dan aku sudah simpan setahun lamanya, kata Cena. Sekarang yayarlah aku persembahkan kepadamu, bukan main herannya Tianoui. Dalam dunia ini dimanakah tumbuhnya bunga itu, yang sesudah dipetik setahun, masih kelihatan begitu segar menurut keterangan Tianlia Chie Chie, kata lagi Cena. Bunga ini dinamakan Soat Lian, teratai salju, yang ia cabut dari pegunungan Tian San dan dipindahkan ke tempat tinggalnya. Tidak peduli orang mendapat luka di dalam yang bagaimana berat, begitu makan bunga ini, jiwanya akan ketolongan. Kau ambillah, ah, manalah aku berani terima hadiah yang berharga sedemikian besar, kata Tianoui. Apa kau lupakan gurumu? Tanya Cena. Aku tahu, dua orang Hong itu cari permusuhan dengan gurumu. Mungkin sekarang ia mendapat luka hari itu, kau sudah menolong jiwaku dan aku tidak mempunyai apa-apa buat membalas budimu. Soat Lian ini justru cocok buat gurumu. Ambillah, mendengar begitu, Tianoui tidak berlaku sungkan lagi dan lantas menerima fas tersebut. Meskipun gurunya bilang, dalam tujuh hari, ia sendiri dapat menyembuhkan lukanya, akan tetapi. Sekarang, sesudah lewat empat hari, kedua lengannya masih belum dapat bergerak leluasa, sehingga belumlah tentu, apakah pengobaran dengan jalankan napas itu bisa berhasil baik. Gurumu tentu sedang menunggu dengan tidak sabaran. Kau pulanglah, kata Cenas Mbari tertawa. Sehabis berkata begitu, dari pinggangnya ia loloskan seutas tambang panjang yang ujungnya dipasangi gaotan. Dengan sekali lempar, gaotan itu nyangkol pada batangnya satu pohon syong tua. Sambil mencekal tambang, ia ayun badannya yang lantas terbang keseberang. Dengan berbuat begitu beberapa kali, dalam tempo sekejap, ia sudah lewati tanjakan di sebelah depan dan sesudah biluk di satu lembah, badannya lantas menghilang. Tianoe menghela nafas panjang. Ah, bertahun-tahun aku belajar silat, tapi ia, yang baru belajar tiga hari, sudah mempunyai kepandayan entengi badan yang lebih tinggi daripada aku, katanya di dalam hati. Sesudah kantongi soat lian itu, ia lantas berbalik dan berjalan pulang. Sembari jalan, otaknya penuh dengan rupa-rupa pikiran. Ia ingat kejadian-kejadian luar biasa selama beberapa hari paling belakang. Itu gadis dari tesang sudah aneh sekali, akan tetapi, didengar dari pembicaraannya sama omat teng, pengcoan Tianlie lebih aneh lagi. Kera bagaimana, dalam tempo cuma tiga hari, ia sudah bikin puteri yang lemah dari seorang raja muda menjadi seorang yang ilmu silatnya tinggi. Dengan berjalan sembaring lamun, tanpa merasa ia sudah lewati beberapa lembah dan ia sudah lihat tuap putih yang disemburkan oleh sumber air panas. Sesudah datang lebih dekat, di antara suara semburan air, lapat-lapat terdengar suara bentrokan senjata yang semakin lama jadi semakin tegas. Tian'o'e terkejut dan cepatkan tindakannya. Sekonyong-konyong kupingnya dengar suara tertawa dingin yang keluar dari pinggir jalan. Tian'o'e cabut pedangnya dan di lain saat, dari pinggir jalanan loncat keluar satu orang yang tangannya mencekal pecut panjang. Bocah tolol ia mengejek sembari tertawa. Kau mau pulang buat antar jenazahnya Tua Bangka Si Siow dengan gusar Tian'o'e menyabet dengan pedangnya. Orang itu berkelit sembari sabetkan pecutnya ke arah pinggangnya Tian'o'e, yang hampir saja kena terpecut kalau tidak buru-buru loncat tinggi. Sembari tertawa berkakakan, orang itu gentak pecutnya yang menyambar dua kali beruntun bagaikan ular. Dengan gerakan Tua Wichung Bonggoat, buka jendela melongok bulan, Tian'o'e membabat lengannya musuh. Orang itu benar liahai. Dengan cepat ia robah gerakan dan sapu kakinya Tian'o'e yang jadi sangat ripuh lantaran diserang atas dan bawah. Dalam kerepotannya itu, Tian'o'e kirim satu tikaman hebat. Mendandakan, ia rasakan lengannya berat, sebab pedangnya kena digulung sama ujung pecut. Tian'o'e bingung dan tanpa berpikir keluarlah ilmu silat simpanan dari gurunya. Ia pasang kuda-kuda dan gentak pedangnya orang itu keluarkan seruan tertahan lantaran ujung pecutnya yang sedang melibat jadi terlepas. Saat itu, Tian'o'e segera barengi dengan dua serangan yang saling susul. Diserang secara begitu, orang itu terpaksa mundur beberapa tindak. Ilmu silatnya Tian'o'e sebenarnya ada lebih tinggi dari lawannya. Cuma saja lantaran baru pertama kali bertempur dengan musuh, maka pada gebrakan pertama, hatinya sedikit kedar. Sesudah lihat kemampuan Seng lawan cuma sebegitu saja, nyalinya jadi lebih besar dan dengan tenang ia keluarkan Ceng Xia Kiam Hoat, ilmu pedang dari Ceng Xia Pei, yang lantas menyambar-nyambar bagaikan seekor naga. 50 juru sudah lewat tanpa ada yang keteter. Tian'o'e lebih hunggul dalam ilmu pedang, tapi orang itu lebih matang dalam pengalaman. Sekarang orang itu tidak berani lagi memandang enteng kepada pemuda lawanannya. Murid dari guru ternama, memang juga tidak sembarangan, kata ia dalam hatinya. Sesudah bertempur lagi beberapa jurus, orang itu lalu keluarkan akal licik. Kakinya terus bergerak ke kiri dan ke kanan, sehingga Tian'o'e terpaksa mengikuti padanya. Sebagaimana diketahui, jalanan gunung itu sangat berbahaya. Ditambah dengan gelapnya Seng malam dan licinnya jalanan lantaran es, bahaya itu jadi semakin besar. Tian'o'e belum mempunyai pengalaman. Buat jalan di atas jalanan gunung saja, ia sudah tidak biasa, apalagi mesti bertempur hebat. Maka itu, baru saja bulak-biluk beberapa kali dalam mengikuti tindakan lawannya, kakinya sudah terpeleset beberapa kali dan hampir-hampir jatuh terguling. Dengan perlahan orang itu tuntun Tian'o'e ke pinggir jurang dan hatinya diam-diam merasa girang. Tapi mendadak, muridnya Xiao Cheng Hang tancap kedua kakinya dan tidak mau bergerak lagi. Ia putar pedangnya untuk melindungi badannya dan saban-saban musuh datang dekat, ia menikam atau menyabet bagaikan kilat. Ternyata Tian'o'u juga sangat cerdik. Begitu melihat kera berkelahinya orang itu, ia tahu akan bahaya yang mengancam. Buru-buru ia kerahkan ilmu Tian'an Kintui, ilmu bikin berat badan seribu kati, dan tancap kedua kakinya di atas tanah. Dalam kedudukan begitu, ia mengambil siasat memela diri. Berulang kali orang itu coba pancing padanya, tapi ia tetap tidak mau bergerak. Dua puluh jurus kembali sudah lewat. Orang itu tidak dapat menyerang masuk, sedang Tian'o'e pun sungkan menyerang keluar. Selagi hatinya merasa sangat tidak sabaran, kupingnya Tian'o'e mendadak dengar suara tertawa dari seorang tua. Hektometer kata orang itu. Masa segala bocah kau tidak dapat tak luki. Jangan bikin malu padaku. Hou Chu, coba dekatan supaya aku dapat melihat terlebih nyata, Tian'o'e awasi orang itu dan hatinya kaget bukan main. Seorang lelaki tinggi besar dan bermuka hitam panggul sebuah tandu dan dalam tandu itu duduk satu orang yang mukanya kuning dan menakuti sekali, sedang kedua matanya bundar dan besar. Orang itu bukan lain daripada Cui In Chu yang kena dipukul terguling ke dalam jurang oleh gurunya. Kena terpukul hudik tim, isi perutnya mendapat luka berat, badannya mati sebelah dan tidak dapat bergerak. Lantaran begitu, ia perintah dua muridnya tandu padanya buat pergi ke segat seguna cari Lui Chin Chu supaya dapat diobati oleh saudara angkatnya itu. Dan tidak dinyana, di tengah jalan ia bertemu dengan Tan Tian'o'e. Sebagai orang yang lebih tua, ia masih menjaga kedudukannya dan sungkan turun tangan terhadap orang dari tingkatan lebih muda. Ia lebih dahulu perintah salah satu muridnya menyerang pemuda itu. Ia menduga, berhubung usianya yang masih sangat muda. Tian'o'e tidak mempunyai kepandaian tinggi, sedang muridnya sudah berlatih 20 tahun, sehingga dengan sekali gemrak, ia taksir murid Xiao Cheng Hang akan dapat dibekuk. Tapi siapanya na, dugaannya meleset jauh sekali. Apa yang dibelajarkan oleh Tian'o'e adalah Luwakang, ilmu tenaga dalam, yang tulen dari Cheng Xiapei dan pemuda itu sudah mempunyai dasar-dasar yang kuat. Ditambah dengan ilmu silat pedangnya yang sangat bagus, kalau bukan ia masih kurang pengalaman, murid Cui Incu benar-benar bukan tandingannya. Melihat muridnya keteter, mau tidak mau Cui Incu terpaksa munculkan diri. Mendengar makian gurunya, muridnya Cui Incu jadi kemalu-maluan dan ia berdiri sembari tunduk di pinggir tandu. Badam Cui Incu mati sebelah di bagian bawah, tapi kedua tangannya masih dapat bergerak leluasa. Sembari tertawa menyeramkan, dua jerijinya sentil sebutir tilian Cui, biji teratai besi, ke arah Tian'o'e. Senjata rahasia itu melesat bagaikan kilat dan sebelum Tian'o'e keburu kelit, ia rasakan dadanya kesemutan dan badannya terguling di atas tanah. Masih untung, lantaran mendapat luka, tenaga dalamnya Cui Incu sudah banyak kurang, sehingga muridnya Xiao Cheng Hang tidak sampai menjadi pingsan. Muridnya Cui Incu yang bermuka hitam lantas taruh tandu di atas tanah dan bersama suhengnya, ia ikat Tian'o'e seperti lepat. Geledah badannya memerintah Sang Guru. Hasil penggeledahan itu adalah itu fas kecil yang berisi soat lian. Cui Incu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ha! Kalau begitu San Marla menyerahkan soat lian dari Tian'an San kepadamu. Muridku, serahkan fas itu kepadaku, bukan main gusarnya Tian'o'e. Itu adalah milik guruku ia berseru. Gurumu tak perlu lagi barang begini, kata Cui Incu. Sebentar aku akan kirim kau ketemui gurumu, Tian'o'e berontak-rontak sekuat tenaga, tapi tali yang bebat badannya ada cukup kuat. Hou Wacu, totok jalanan darahnya dan taruh ia ke dalam tandu, Cui Incu perintah muridnya. Dengan badan rebah didampingnya musuh itu, Tian'o'e menyaksikan kera bagaimana ia buka tutup fas, ambil soat lian yang lantas dimasukkan ke dalam mulutnya. Mengingat soat lian itu tadinya adalah untuk gurunya sendiri, bukan main sakit hatinya Tian'o'e. Tandu lalu diangkat oleh dua muridnya Cui Incu yang lantas jalan dengan cepat sekali. Ketika itu, Seng rembulan pancarkan sinarnya di atas puncak-puncak gunung yang tertutup es, sehingga puncak-puncak itu jadi bersinar putih bagaikan perak. Sambil menggeletak di dalam tandu, dengan perasaan sangat heran Tian'o'e awasi perubahan pada mukanya Seng musuh. Kalau tadi muka Incu kuning pias adalah sekarang, sesudah makan soat lian, mukanya mulai bersemu merah. Ia duduk di situ dengan meramkan kedua matanya, sambil kasih jalan napasnya. Lewat beberapa saat, ia tertawa nyaring sekali. Sungguh manjur soat lian dari Tian'o'e berseru. Suaranya yang nyaring berbeda sekali daripada tadi. Tak terkira sakit hatinya Tian'o'e, sakit hati yang tercampur ke heranan. Aku tidak duga soat lian begitu manjur. Luka di dalam dari manusia ini sudah menjadi semibuh secara begitu cepat. Ah, malam ini jiwanya guru dan murid akan binasa pikir Tian'o'e dalam hatinya. Sesudah lewat beberapa lama, suara semburan air panas kedengaran semakin nyata, diseling dengan suara bentakan dan beradunya senjata. Paras muka Cui Incu menunjukkan keheranan. Ih, urat lengan si tua bangka si siow sudah diputuskan dengan tali genrawaku. Kira bagaimana ia masih bisa bertempur kata ia. Mendadak dengan dua jerijinya ia gunting tali yang mengikat badan Tian'o'e, yang lantas diangkat, dan ia lantas loncat turun dari tandu. Tak usah digotong lagi kata ia. Aku Cui Lo Osam tidak berdusta. Sekarang juga aku antar kau ketemui burumu, dikempit oleh musuh tangguh, Tian'o'e tidak dapat berkutik. Setibanya di dekat sumber air panas, ia lihat tendanya robek sana-sini, sedang ketiga orang kasar yang masing-masing menceka golok mengkilap, sedang kepung gurunya yang bersita di tengah-tengah tenda yang robek itu. Tian'o'e terperanjat. Gurunya bersila dengan badan tidak bergerak, sedang mulutnya menggigit hut tim. Golok yang menyambar, ia sampok dengan hut tim. Tak peduli serangan datang dari depan, samping atau belakang, dengan sedikit saja goyang kepalanya, hut tim itu selalu dapat menyambut dengan tepat sekali. Semakin hebat bacokan musuh, semakin hebat lagi tenaga yang menangkis. Cui Incu kerutkan alisnya dan kemudian tertawa berkah-kahkan. Xiao Cheng Hang ia berseru. Marilah aku sambut lagi hut timmu, tiga orang yang sedang mengepung lantas loncat mundur. Dengan sekali loncat, Cui Incu sudah berhadapan dengan Xiao Cheng Hang dan kedua tangannya lantas terangkat naik. Dengan seruan tertahan, Cheng Hang pentang mulutnya dan kebutannya melesat bagaikan anak panah. Dengan sebet, Cui Incu kelit senjata itu. Incu, berkata Xiao Cheng Hang sambil menghela nafas. Luwakangmu ternyata lebih tinggi daripada aku. Empat hari aku kerahkan Hiankong, kedua lenganku belum dapat bergerak, tapi kau sudah bisa jalan sebagaimana biasa. Aku mengaku kalah tidak. Suhu, kau tidak kalah berseru Tian Oi. Dia yang kalah. Dia rampas soat lianku. Xiao Cheng Hang kaget dan berseru. Apa dari mana kau? Belum habis perkataannya. Cui Incu sudah loncat sembari menotok jalan darahnya sama jerijinya, sehingga ia tidak keburu menanya terus. Tantian Oi yang jalanan darahnya masih belum terbuka, ketika itu telah didorong roboh oleh satu muridnya Cui Incu. Xiao Cheng Hang, kata Cui Incu sembari tertawa. Mengenai ilmu, kau memang lebih tinggi daripada aku. Tapi memang sudah maunya Tuhan, aku mesti membunuh kau. Maka itu, dengan pinjam tangan muridmu, Tuhan sudah kirim soat lianku yang langka untuk kuparas mukanya. Xiao Cheng Hang berubah dan keluarkan suara di hidung. Bagus kata ia. Sungguh gagah. Hari ini aku dapat saksikan kepandainya. Ahli silat Hong Tong Pei Cui Incu kembali tertawa dan berkata, menurut peraturan Kang O, aku mesti tunggu sampai kau sembuh, barulah jajal lagi kepandainmu. Cuma aku khawatir, sesudah sembuh, kau kembali akan kabur sembari kelepotan buntut. Kemana aku mesti cari padamu apalagi dahulu, kau bersama itu perempuan siluman juga menggunakan akal bulus buat celakakan kita. Hai, dengarlah. Sekarang lebih dahulu aku mau balaskan sakit hatinya tuh aku dengan persen empat bacokan di atas mukamu. Sehabis berkata begitu, ia ambil sebatang golok dari tangan sutitnya, kepondakan murid, tiga orang itu adalah murid-muridnya Lui Chin Chu. Sembari bulang balingkan golok itu, ia tarik tangannya Xiao Cheng Hong dan awasi muka korbannya dengan sorot metu kejam. Mendadak ia keluarkan satu suara tertawa seperti orang kalap dan angkat goloknya yang akan segera menyabet mukanya Xiao Cheng Hong. Mendadak, mendadakan saja, satu suara tertawa dingin terdengar, disusul dengan perkataan halus mengejek, aduh. Gagah betul tantian OE kaget sebab satu bayangan berkelebat di pinggir badannya, dan apa yang memikin ia jadi lebih kaget lagi, adalah jalanan darahnya mendadak terbuka sendirinya. Orang yang baru datang adalah si anak sekolah yang berdiri di situ sembari mesem-mesem simpul. Cui In Chu mengawasi dan menanya, apa Tuan tidak suka hati mana aku berani jawab si anak sekolah. Dalam kalangan Kang Ngong, soal membalas sakit hati adalah soal yang lumrah. Cuma saja orang tua ini mempunyai sedikit hubungan denganku, dalam kalangan Kang Ngong, hal membantu sahabat adalah hal yang lumrah, kata Cui In Chu sembari tertawa dingin. Baiklah. Kita jangan banyak omong yang tidak ada perlunya. Cabut senjatamu, aku Cui In Chu akan meladani beberapa jurus dengan tangan kosong, si anak sekolah dongak dan tertawa terbahak-bahak. Aku belum keluar dari rumah perguruan, kata ia. Guruku larang aku adu tenaga dengan orang, kalau begitu, apakah dengan dengar omongannya satu titik, aku harus ampuni si tua bangka, kata Cui In Chu sembari tertawa bergelak-gelak. Siapakah siapa gurumu siapa suruh kau ampuni si tua bangka sahut si anak sekolah. Si tua bangka adalah musuhku juga Cui In Chu kaget dan berkata, kalau begitu aku salah sangka. Apakah kau juga mempunyai permusuhan dengan dia benar, sahutnya. Sungguh bagus nasibmu, kata Cui In Chu dengan sikap sombong. Dengan ilmu silatmu, sekali pentil saja, dia bisa bikin kau terguling ke dalam jurang. Mengingat kita berdua sama-sama bermusuh padanya, sesudah aku membacok empat kali, kau boleh bacok satu kali buat lampiaskan ganjelanmu, tidak, kata si anak sekolah. Sakit hatiku dalam seperti lautan. Kasihlah aku yang membalas lebih dahulu, hatinya Cui In Chu gusar sekali, tapi oleh karena perasaan herannya, ia segera menahan sabar. Kau mempunyai permusuhan apa dengan dia? Tanya ia. Coba ceritakan, kemarin di tengah jalan aku bertemu mereka, guru dan murid, ia menerangkan. Waktu aku minta air dari muridnya, si tua unjuk para sekaker. Baik juga muridnya yang baik hati, bagikan air kepada aku. Ah, orang kehasan bisa jadi mati, dan si tua rela melihat kebinasaan sambil berpeluk tangan. Inilah sakit hatiku yang pertama tadi, saudara kecil itu sebenarnya mau undang aku buat sama-sama mengasoh dalam tendanya. Tapi si tua tidak permisikan. Tendaku sudah pada robek dan angin dingin menyerang hebat sekali, hingga hampir-hampir aku mati kedinginan. Ah, mendesak orang sampai mesti mati kelaparan dan kedinginan adalah kedosaan hebat. Inilah sakit hatiku yang kedua, begitu bertemu dengan si anak sekolah, si Yao Cheng Hang sudah merasa heran. Sekarang, sesudah dengar romongannya, hatinya jadi kaget sekali. Kera bagaimana ia bisa dapat dengar pembicaraanku dengan OEJ tanya ia dalam hatinya. Cui incu jadi gusar sekali. Jangan banyak bacot ia berteriak sembari sabetkan goloknya ke arah si anak sekolah. Sembari berteriak ayu ia miringkan badannya dan goloknya Cui incu jatuh di tempat kosong. Kau tidak bacok si tua, sebaliknya membacok aku, berseru si anak sekolah. Punya sakit hati tidak dibalas, berbalik hantam kawan sendiri. Dalam dunia mana ada aturan begitu di EJ, secara begitu, Cui incu jadi seperti orang kalap dan ia lalu membacok beruntun tiga kali. Kalau kau tak mau membalas sakit hati, biarlah aku turun tangan lebih dahulu, kata si anak sekolah, aku belum keluar dari perguruan dan guruku larang aku menggunakan senjata tajam. Tapi menggunakan senjata rahasia rasanya masih boleh juga, sembari ke Litsana sini buat loloskan diri dari bacokan saling susul, ia ayun satu tangannya dan beberapa sinar remas melesat ke arah Siao Cheng Hong. Ketika itu Siao Cheng Hong tak dapat bergerak lantaran jalanan darahnya sudah kena ditotok dan beberapa jarum emas itu mengenakan tepat pada sasarannya. Tian Oe terkesiap. Barusan mendengar si anak sekolah permain kan Cui incu, Tian Oe menduga, ia berdiri sebagai kawan. Tapi tak dinyana, benar-benar ia menggunakan senjata rahasia buat menyerang gurunya. Tanpa berpikir lagi, ia loncat dan hantam jalanan darah tayang hiat si anak sekolah dengan gerakan Kim Kou Muki Beng, tambur emas bersuara. Si anak sekolah berkelit. Dengan menghadiahkan air, kau adalah tuan penolongku, kata ia sembari tertawa. Seorang laki-laki harus membalas budi dan sakit hati secara tepat. Maka itu, manalah aku boleh turun tangan terhadap seorang penolong, sehabis berkata begitu, badannya berkelebat dan lantas tidak kelihatan lagi. Sesudah membacok tempat kosong empat kali dan setelah melihat lagak lagunya si anak sekolah yang sedemikian aneh, Cui In Chu jadi bengong beberapa saat. Hatinya sungguh tidak dapat mengerti apa maunya orang itu. Ia balik badannya dan menoleh kepada Xiao Cheng Hong. Kali ini, ia benar-benar kaget. Xiao Cheng Hong sudah bisa angkat kedua tangannya dan berseru, Cui Lo Osam, marilah kita adu tenaga lagi beberapa jarum emas yang menancap di dagingnya masih kelihatan menonjol di luar bajunya dan pancarkan sinar yang gilang-gemilang. Ketika si anak sekolah menimpuk dengan jarum emas, hatinya Xiao Cheng Hong terkejut bukan main. Tapi di lain saat, mendadak ia rasakan satu perasaan segar dalam badannya, hawa dan darah mengalir lagi seperti biasa, bukan saja jalanan darah yang tertotok terbuka kembali, akan tetapi, urat-uratnya yang kena terpukul juga sudah pulih seperti sedia kala, sedang buku-buku tulang yang kesemutan pun sudah dapat bergerak leluasa. Inilah ada kejadian seperti di dalam impian dan Xiao Cheng Hong kaget berbareng girang. Cui In Chu terperanjat bukan main. Ketika itu tangannya Xiao Cheng Hong sudah terangkat dan terus menghantam dengan sepenuh tenaga. In Chu menyambut dan rasakan tenaga yang luar biasa besarnya, mendorong ia sehingga badannya sempoyongan ke belakang beberapa tindak. Tenaga dalamnya si tua cuma lebih tinggi setingkat daripada aku. Tapi kenapa dalam tempo yang begitu pendek, ia sudah jadi begitu liahai tanya In Chu dalam hatinya. Ia tidak mengetahui bahwa tenaganya Xiao Cheng Hong sudah pulih kembali, sedang tenaganya sendiri, biarpun lukanya sudah disembuhkan dengan soat lian, belum balik seperti biasa, oleh karena ia mendapat luka yang lebih berat daripada musuhnya. Itulah sebabnya kenapa ia kalah jauh dari tenaganya Xiao Cheng Hong. Melihat kegurunya sembuh mendadak, Tian Oei jadi seperti orang kalap lantaran kegirangan. Oei Jie, hati-hati mendadak ia dengar gurunya berteriak. Dua muridnya Cui In Chu menyerang dari kiri dan kanan dengan mendadak. Melihat dirinya dikerubuti, Tian Oei lantas menyambut dengan gerakan Kai Kiong Xia Tiao, pentang gendawa memanah burung Tiao. Murid-muridnya Lui Chin Chu juga sudah menyabet dengan goloknya. Dikerubuti oleh beberapa musuh, manalah Tian Oei bisa tahan dalam tempo sekejap, ia sudah keteter dan keadaannya berbahaya sekali. mendadak terdengar suara berkerontrangan dan goloknya satu musuh terlempar di atas tanah, sedang musuh itu berteriak kesakitan sembelari pegang tangannya.